di acaranya itu. Baik Bapak-Ibu sebelum ini mulai, jadi untuk kelasnya sebenarnya tidak terlalu formal juga. Yang penting Bapak-Ibu bisa mengikuti dengan baik dan tidak ada aturan-aturan di dalam room ini. Yang penting ketika ada yang menyampaikan materi ataupun bertanya, boleh menghidupkan mikrofon. Dan kalau misalnya ini secara, saya kira tidak perlu menghidupkan. Bapak-Ibu, pagi ini seperti yang sudah saya infokan di grup PJJ Bajaka. Di grup PJJ Bajaka saya sudah infokan supaya pagi ini kita praktek. Jadi sebenarnya prakteknya tidak sekalian Bapak-Ibu karena banyak sekali yang harus dipelajari. Jadi kita belajarnya itu step by step, pelan-pelan dulu. Kumpung juga ini masih hari libur. Jadi kita manfaatkan waktunya untuk belajar e-learning berbasis LMS. Baik Bapak-Ibu, ini sudah hadir semua ya. Yang dari, saya lihat kalau di data itu dari SMK 3 Pangkalan Bun, ada. SMK 1 Mara TW, ada. Ada. Lumai, ada juga ya. Baik, untuk absen nanti saya akan sharing di chatting ya, Bapak-Ibu sekalian. Baik, saya akan mulai. Pertama saya akan share screen dulu. Mungkin hari ini baru ada yang bergabung karena sebelumnya kita ada daring tentang LMS ini kita ada daring. Sebelum ini ya, di pengantar dulu dan hari ini kita sudah sampai ke cara pengelolaan awalnya. Jadi bukan langsung mahir Bapak-Ibu. Kita coba dulu. Kalau hari ini misalnya kita kurang waktunya, besok saya akan coba buka daring kembali. Baik, saya akan share screen layar. Ini adalah series 2. Layar saya kelihatan, Bapak-Ibu ya? Ya, kelihatan. Oke. Mohon kalau menyimak, Bapak-Ibu, mikrofonnya bisa diminut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh Bapak-Ibu jeda saya di tengah penjelasan. Baik, yang pertama adalah tentang PJJ. Saya akan selalu diingatkan dan akan selalu diingatkan di dalam grup, di dalam kelas daring ini, bahwa PJJ dan ekosistem itu berkaitan erat, Bapak-Ibu. Jadi PJJ ini bukan semata-mata pemahaman kita yang baik tentang LMS saja. Tapi bagaimana Bapak-Ibu sebagai guru yang lebih menguasai tentang penguasaan cara belajar dan cara mengajar, menciptakan sebuah ekosistem pendidikan secara jarak yaw dan menggunakan teknologi tadi. Jadi teknologi ini adalah alat bantunya yang memegang peranan utama tetap adalah pengajar. Bagaimana pengajar menciptakan ekosistem sebagai ekosistem utama atau sebagai lingkungan utama yang mengacu pada proses pembelajaran. Jadi ini selalu kita ingatkan dan diingatkan bahwa PJJ dan ekosistem sangat-sangat penting sekali. Itu teorinya Bapak-Ibu ya. Semoga Bapak-Ibu bisa menerapkan di penerapannya nanti. Baik, ini tiga komponen yang saya selalu saya ingatkan juga ke kita semua bahwa di dalam e-learning itu ada proses. Ada komponennya. Jadi ada resource, sumber kalau nggak ada resource nggak ada bahan belajar itu nggak bisa kita sebenarnya melakukan pembelajaran jarak jauh. Bahannya disiapkan dulu Bapak-Ibu. Jadi hari ini juga sebenarnya Bapak-Ibu sebaiknya dan alangkah baiknya juga sudah mempersiapkan bahan-bahan ajar apa saja yang akan digunakan di dalam kelas daring nanti. Kemudian yang kedua kalau sudah ada bahan metodenya diterapkan. Nah, untuk metode ini setiap guru itu berbeda. Sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Ada yang menggunakan cerama, Zoom, YouTube, dan lain-lain. Dan ada yang menggunakan mungkin diskusi. Kalau cerama ini dia lebih ke asinkronus. Saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan yang kedua adalah diskusi itu sifatnya adalah sorry, yang cerama ini sinkronus. Yang diskusi itu adalah asinkronus. Jadi, kalau yang diskusi ini walaupun kita tidak dalam satu waktu anak-anak itu masih bisa melihat apa saja yang kita obrolkan di dalam sebuah forum, grup, dan lain-lain. Dan dikombinasikan juga bisa. Cerama dan diskusi. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada di rekaman daring sebelumnya. Jadi, ini adalah kibar ya. Eventnya itu kibar. Kita berbagi daring. Dan ini kita bikin series khusus untuk pengelolaan learning management system. Di mana aplikasinya disiapkan oleh dinas pendidikan dan juga penyimpanannya. Baik, yang ketiga adalah kita perlu evaluasi. Bapak-Ibu, saya kira juga sepakat memerlukan evaluasi dan umpan balik dari setiap pembelajaran. Pembelajaran secara tetap muka ataupun pembelajaran jarak jauh juga perlu umpan balik. Nah, selama ini yang kita lihat dari tiga bulan kita melakukan pembelajaran jarak jauh, dominannya guru itu langsung memberikan umpan balik tanpa ada menciptakan sebuah bahan atau memberikan bahan dan menyampaikan apa saja penjelasan dari bahan-bahan tersebut. Jadi penjelasan itu tidak harus secara langsung menggunakan ceramah bisa juga Bapak-Ibu rekam sebenarnya atau Bapak-Ibu tulis dalam sebuah modul. Nah, keseringannya kita itu di dalam tiga bulan terakhir kita langsung ke memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi PJJ itu berubah menjadi penugasan jarak jauh. Tidak lagi menjadi pembelajaran jarak jauh. Harusnya menjadi pembelajaran jarak jauh. Baik, selanjutnya Bapak-Ibu kita langsung ke bagian aplikasi. Oh iya, ini ada di bagian umpan balik umpan balik itu itu bisa berupa kuis, tugas, ataupun lainnya. Nah, keuntungan dari umpan balik kalau kita menggunakan e-learning atau pembelajaran jarak jauh berbasis dalam jaringan maka keuntungannya adalah kita bisa menyeting soal itu berkali-kali untuk dijawab oleh siswa. Sehingga siswa itu bisa kreatif mencari apa saja kasus ataupun permasalahan di dalam soal tanpa harus Bapak-Ibu mungkin menjelaskan. Nanti ada penjelasannya Bapak-Ibu ada waktu penjelasannya ketika anak-anak itu mengumpulkan atau menjawab soal-soal yang sudah mereka jawab. Nah, jadi tiga ini selalu akan saya sampaikan dalam setiap kesempatan yang kita lakukan. Kita harus punya bahan setelah punya bahan kita harus punya metode untuk menyampaikannya dan setelah itu baru kita melakukan evaluasi ataupun melakukan proses utama balik. Saya kira itu tiga komponen utamanya. selanjutnya adalah Nah, ini jenis user yang ada di dalam running management system Bapak-Ibu. Pertama admin. Admin ini dipegang oleh dinas langsung. Jadi nanti kalau ada penambahan kelas dan penambahan user yang belum ada di sistem itu nanti bisa melalui dinas pendidikan. Jadi user yang belum terdaftar di sistem itu harus mengkonfirmasi melalui grup. Mengapa dibikin seperti itu? Kami ingin Bapak-Ibu e-learning yang disediakan oleh dinas ini memang benar-benar aktif digunakan oleh guru. Bukan hanya sepeda mencoba-coba saja. Harapan kami adalah Bapak-Ibu itu berkomitmen sekali untuk menggunakan apa yang sudah disediakan. Memang tidak kita wajibkan Bapak-Ibu. Makanya kita selalu bilang ke Bapak-Ibu guru silahkan dipilih apa saja tools yang akan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Tapi dalam hal ini dinas pendidikan tetap menyediakan fasilitasinya ada sistem ada pembimbingan juga dan juga ada lainnya konsultasi juga ada. Nah jika ingin menggunakan punya dinas Bapak-Ibu juga harus berkomitmen artinya menggunakannya dengan aktif dengan rutin gitu ya. Kalau misalnya ada kawan-kawannya menggunakan sistem lain Bapak-Ibu silahkan dia melanjutkan dengan aplikasinya yang lain misalnya Google Classroom menggunakan WhatsApp dan lain-lainnya kemudian juga ada e-learning yang lain misalkan ruang guru rumah belajar dipersilahkan menggunakan tools lain yang disediakan dinas. Tapi jika ada yang ingin menggunakan tools dinas tadi itu tadi harus komitmen dan aktif menggunakannya. Yang kedua akses usernya itu adalah manager atau pembuat kursus. Nanti dalam setiap sekolah itu mungkin nanti ada satu sampai dua orang diangkat menjadi manager atau pembuat kursus. Jadi kalau misalnya sudah ada daftar sekolahnya nanti ada admin bukan admin ada manager atau pembuat kursus di dalam kategori sekolah itu. Jadi tidak harus dinas lagi yang membuatnya. Dinas hanya membuat kalau user atau kelasnya itu atau kategori sekolahnya itu belum ada di sistem. Tapi ketika kategori sudah ada di sistem maka admin dinas bisa mengangkat satu admin sekolah untuk membuatkan kelas bagi guru-guru yang memerlukan. Jadi akses guru ini guru itu merdeka atau bebas mengatur segala macam sumber belajar di kelasnya. Jadi antar guru itu dia punya kelas masing-masing. Nah di dalam satu kelas itu bisa satu sampai dua guru dan satu sampai dua atau lebih guru itu bisa mengelola lebih dari satu kelas. Jadi satu kelas bisa lebih dari satu guru dan satu guru bisa lebih mengelola dari satu kelas. Jadi jenis user ini harus dipahami Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan ada yang menjadi guru dan akan ada yang menjadi guru merangkap menjadi manager di dalam kategori kelas tersebut. Begitu. Saya kira itu pengantar dari saya Bapak Ibu untuk pagi ini. selanjutnya saya akan mulai untuk melakukan praktek Bapak Ibu bisa sambil juga ikut praktek ya menggunakan user yang sudah digunakan yang sudah didaftarkan kemarin. Karena kemarin kita ada melakukan proses pendaftaran. terima kasih. 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 Selamat datang Bapak-Ibu yang baru bergabung Baik Bapak-Ibu saya bisa lanjutkan ya Kalau misalnya Bapak-Ibu ada laptop Ataupun bisa sambil mengikuti ya boleh Kalau tidak bisa nanti bisa melihat rekaman di Youtube-nya Nanti kita sharing di dalam grup Kemudian saya kasih tau juga Bapak-Ibu Kenapa di dalam sistem ini Itu hanya orang-orang tertutup masuk dalam grup Karena mereka yang artinya gini Gurunya bergabung Jadi kita tidak ada paksaan Kalau ingin bergabung silahkan Tapi tolong berkomitmen Nah kalau punya lain yang sudah paksin menggunakan sistem lain Kita tidak melarang Silahkan dilanjutkan Tapi nanti di setiap Pak Adi Menajukan minta laporan Maka akan dilaporkan ke Dinas Baik Bapak-Ibu saya akan skip dulu sampai di sini Karena ada Pak Kepala Dinas sedang bergabung Kita akan menanti Arahan beliau Selamat pagi Pak Kadis Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Ada tamu Ya Bapak belum buka Masih mute Tidak kedengeran kah suara kita Kedengeran Bu Kita tunggu aja dulu Apanya lagi ada tamu Pak Kadis selamat pagi Silahkan Menyampaikan arahan Silahkan Pak Kadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Pagi kita semua Bapak-Ibu yang saya hormati Mohon maaf Saya terlambat untuk bergabung Karena ada beberapa Kegiatan yang harus saya lakukan Sejak pukul 7 tadi Dan Alhamdulillah Untuk keinginan kalinya Kita bisa ketemu Dalam acara yang digagas oleh Satu hal Bahwa sampai dengan saat ini Kondisi COVID-19 Yang melanda Provinsi Kalimantan Tengah Masih sangat produktif sekali Dinamika yang terjadi Memang mengharuskan kita Bebenah Dan untuk memantapkan diri Dalam Memperkuat Kemungkinan-kemungkinan Melakukan pelayanan pendidikan Dengan cara Daring pada Sekolah-sekolah yang Sudah memungkinkan Dan oleh karena itu Dituntut Skill Dituntut kesiapan Bukan saja secara infrastruktur Tetapi juga kesiapan Bagi Pelayan pendidikan itu sendiri Baik dari kepala sekolah Guru-guru Dan tidak terkecuali juga siswanya Nah Moda ini Tentunya kita perlukan Untuk mempertahankan Setidak-tidaknya Untuk bertahan Bahwasannya Pelayanan pendidikan itu Tetap berlangsung Dan Transfer knowledge itu Tetap bisa terlaksana Walaupun dalam kondisi yang Kurang menguntungkan Seperti ini Dan semuanya itu Bisa kita optimalkan Apabila kita Mempunyai kesiapan Mempunyai kesiapan Saya berharap Apa yang sudah kita lakukan ini Sedikitnya Akan menambah Tidak-tidaknya Akan menambah Pengalaman dan pengetahuan kita Nah Selamat Berkegiatan Insya Allah Apa yang kita lakukan Pada Hari ini Akan mempunyai Banyak manfaat Di kemudian hari Terima kasih Terlalu siap Yang bagaimanapun juga Untuk memberikan pelayanan Pendidikan kepada Anak-anak kita Terima kasih Kepada UPTB Sekali lagi Terima kasih Kepada Narasumber Dan terima kasih Kepada Para peserta Yang bergabung Dalam Momen Dalam event Dalam Kegiatan ini Dan Saya yakin Kita semua Sampai sekarang Dalam keadaan Sehat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bagi kita semua Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bu Kadmi Mungkin Mau ucapkan terima kasih Kepada Pak Kepala Dinas Oh pasti ada Bapak Iya Terima kasih Banyak Pak Kadis Atas Arahannya Semoga Bapak Mendengar kita Berbicara Bapak ada tamu Sepertinya Terima kasih banyak Pak Guru-guru disini Sepertinya semangat semua Jangan gak semangat kita ya Kita Sudah Tiap disini Berarti Berkomitmen Mau ikut Bergerak Seperti Arhan Pak Kadis Untuk ganti Yang diajar oleh Pak Pak Yadi Berikutnya Pak Lanjutkan ya Langsung saja Baik Bapak Ibu Kalau boleh Kita lanjut ya Pak Aryadi sebentar Kalau boleh Ini kita sampai Pasnya jam berapa ya Pak Sampai puas aja sih Sampai puas aja Oh yaudah Bagus itu Pak Nanti mau dibatasi Mau Tanya kan Malah Pastinya kadang tuh Mau bertanya Gak ada waktu Gak bebas Diskusi Ya Deserahkan selanjutnya Kemudian Bapak Ibu Minta tolong Kalau Narasumber Sedang Berbicara Minta tolong ya Micnya Dimit sebentar Jadi biar kita bisa Mendengar dengan jelas Penjelasan dari Narasumber Terima kasih Waktu selanjutnya Sepenuhnya diserahkan Ke Pak Aryadi Silahkan Pak Baik Bapak Ibu Saya akan lanjutkan Jadi hari ini Materi kita adalah Pertama tentang Cara login dulu Cara login gak usah Diajarin ya Pasti bisa login Kemudian pengenalan menu Yang kalau udah login itu Apa aja yang keluar Setelah itu Kita akan Melihat Kelas yang udah dibikin itu Apa aja yang ada Di dalamnya Saya akan coba Login sebagai guru Ya Bapak Ibu Jadi Untuk Ini kelihatan ya Layar saya Bapak Ibu Untuk awal Bapak Ibu bisa mengakses Alamat dari LMS kita Betulan kita menggunakannya LMS yang disediakan Dinas Pendidikan Ini alamatnya adalah elearning.district.karton.go.id Jadi ini seperti yang di penjelasan video sebelumnya Bahwa ini adalah elearning yang sifatnya adalah asinkronus Dimana kita bisa menciptakan Kelas-kelas virtual di dalam sistem ini Bapak Ibu Bisa di mute dulu Dari mana itu Nah ini nama sistem kita namakan si Bajakah Kalau disingkat Kalau dipanjangkan Jadi sistem belajar jarak jauh Kalimantan Bapak Ibu Kita bisa langsung Ini saya log out dulu ya Karena tadi saya sudah posisi login Nah kalau kita scroll ke bawah Itu ada Poin-poin Jadi apa aja prosesnya untuk menggunakan sistem ini Ada daftar akun Kelas online Kemudian interaksi siswa Dan proses pembelajaran dilakukan Terus di bawahnya lagi Itu ada kategori kelas Ada tiga kategori dulu Jadi ini kalau misalkan ada SMP SD SMP SD Dan madrasah Mungkin kalau ingin menggunakan Kita bikinkan kategorinya Tapi untuk yang awal Kita gunakan di tiga kategori dulu Ada namanya Baja Baja itu sebutannya kategori Baja Baja itu belajar jarak jauh Pinjang SMA Nah kalau misalkan ini Siswa mengakses Dia bisa langsung klik Baja ini Kemudian dia akan cari kelasnya Nah untuk di Baja SMA Itu kategori utamanya Kita bikin itu adalah per sekolah dulu Nah jadi di dalam sekolah ini Kalau kita klik Saya ambil di SMA 2 Kumai misalnya ya SMA 2 Kumai ini ada Ada 22 course Ada 22 mata pelajaran Apakah bisa ditambah Pak? Bisa Tentu saja bisa Seperti yang saya bilang tadi Di dalam setiap kategori utama ini Ada satu manager Yang akan menambahkan Mata pelajaran-mata pelajaran Yang belum ditambahkan Terus tugas admin Dinas itu menambahkan Sekolah yang belum terdaftar Jika sekolahnya ingin menggunakan Tapi itu tadi Kami mengharapkan komitmen Ini tolong digunakan Semaksimal mungkin Bapak Ibu Oke Kemudian saya klik Di SMA 2 Kumai ini Ada Mata pelajaran-mata pelajarannya Sudah Bapak Ibu Ini begini Nah Tinggal di klik Nah untuk Mengakses mata pelajaran Siswa atau pengguru Itu harus mempunyai akun dulu Nah untuk akun Itu cara Mendaftarnya adalah Di menu Login atau register ini Kita coba klik Kita tidak menggunakan Register online Bapak Ibu Yang digunakan adalah register Yang sifatnya kolektif Misalnya kalau siswa Silahkan dikirim data siswanya Pia Excel Ataupun pia formulir Yang sudah kita bagikan Mengapa demikian Untuk memudahkan pengawasan Supaya kita tahu ini Sebenarnya orang yang memang Ingin aktif Dari pribadinya masing Atau dari sekolahnya masing-masing Itu berapa penggunanya Oke Saya coba gunakan Satu user Bapak Ibu Sebagai guru Ini saya gunakan Akunnya Pak Agus Mudah-mudahan Pak Agus Saya tidak login ya Nah ini saya menggunakan Akunnya Ibu Winarsih Ada Ibu Winarsih Di dalam room Halo Adakah Ibu Winarsih Di dalam room ini Tidak ada ya Tidak ada Oke Saya lanjutkan Baik Bapak Ibu Untuk Selanjutnya Terima kasih telah bert Membersih Terima kasih. 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 Untuk SMA 1 muara TW ya. Belum ada katanya tadi. Muara TW itu dipisah atau digabung ya? Pisah ya. Nah, Bapak Ibu ini saya sudah bikin satu kategori. Saya ke halaman ini lagi ya. Jadi di sini menu Bapak Ibu itu kalau kita lihat, kalau sudah login, itu ada menu gear di atas, di klik, kemudian klik dashboard. Di dashboard ini adalah halaman ini adalah halaman utama ini adalah halaman utama user yang sudah login, jadi ke situ dulu untuk melihat apa saja mata pelajaran yang sudah diberikan ke Bapak Ibu aksesnya. yang memberikan akses ini. saya akan menambahkan, saya akan menambahkan, saya akan menambahkan, saya akan menambahkan satu buah, saya akan menambahkan satu user sebagai manager di dalam sebuah kelas atau di dalam sebuah kursus. Saya coba ambil di, Bapak Ibu saya izin saya lock dulu ya, room-nya ini karena ada yang keluar masuk, keluar masuk. Nanti kalau yang nggak bisa masuk mungkin bisa langsung ke YouTube saja. Baik, tadi adalah SMA 1 Muara TW. Menetapkan peran. Nah, SMA 1 Muara TW, ada yang di dalam room ini siapa yang ingin diangkat jadi manajernya? Atau pembuat kursusnya? Mungkin bisa diberitahu namanya? Pak Agus saja Pak. Agus? Ya. Agus mana namanya? Agus Saripudin? Agus Tinus? Agus Saripudin, iya. Saripudin ya, saya tambahkan. Kemudian, ini pembuat kursus, jadi Pak Agus ini nanti dia bisa membuat kelas-kelas di SMA 1 Muara TW saja. Di SMA lain dia nggak bisa bikin kelasnya. Kemudian dia juga manajer. Manajer ini artinya dia bisa menambahkan guru yang mengajar di SMA 1 Muara TW juga. Ini Pak Agus juga, Bu, ya? Ya. Baik. Nah, perlakuannya ke sekolah-sekolah lain juga sama. Nanti bisa dicek di setiap sekolah apakah bisa menambahkan usernya, Bu. Baik. Selanjutnya, saya akan kembali ke halaman dashboard. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu yang dari SMA 1 Muara TW merefresh ininya, webnya. Apakah sudah ada kategori SMA 1 Muara TW tersebut. Oke, kita balik lagi ke halaman depan. Halaman depan itu kita boleh klik gear, kemudian dashboard. Nah, ini adalah menu-menu yang Bapak Ibu lihat di halaman ini. Nah, ini kita ada 32 online. Kita bisa menambahkan aja yang sudah online di Facebook. Oke, ini yang. Mungkin yang usernya, yang namanya siapa ya tadi? Yakku Melanti itu sambil dijaga ya mikrofonnya ya, supaya tidak mengganggu roomnya kita. Karena sering hidup. Baik, ini sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah banyak yang login. 32 user sudah login. Saya coba refresh lagi. Ada nggak di Bapak Ibu tampilannya begini? 32 online user ini sudah login ini. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nah, itu sebenarnya bisa ditambah ya. Saya coba... Nggak tahu Pak. Baik, saya pinjam satu user punya Pak Sahman kali ya. Pak Sahman ada di dalam Pak Sahman? Ada, boleh. Ada ya? Ya, silakan Pak. Apa usernya Pak Sahman ya? Sahman1965. Oke. Adgmail.com. Oke, passwordnya belum diganti Pak ya? Belum. Oke, saya coba masuk. Nah, ini Pak Sahman ini kebetulan saya sudah angkat video ini menjadi manager di SMKN 1 Kuala Kapuas. Nah, menu-nya itu kalau diburu itu beda sama admin ya. Jadi, dia hanya ada menu dashboard. Kemudian, belum ada satu pun ininya ya. Mata pelajaran yang diikuti. Baik, kita langsung ke daftar MAPEL. Nanti bisa pilih yang bagian sesuai sekolahnya ya. Saya akan ambil punya Kuala Kapuas. Nah, ini ada menu. Kalau misalnya di sekolahnya itu dia sebagai manager, ada menu manage course ini. Bisa di klik. Kelihatan ya manage course-nya ini ya? Ya, kelihatan. Nah, tinggal ditambahkan. Jadi, create new course. Jadi, Pak Sahman bisa menambahkan kelas yang ada di SMK 1 Kuala Kapuas saja. Silahkan ditambahkan. Nah, ini nanti di setiap sekolah mungkin belum ada manajernya karena saya belum dapat datanya. Saya juga belum familiar siapa-siapa yang menangani IT di sekolah tersebut. Tapi itu bisa kita tambahkan, Bapak-Ibu. Jadi, di dalam satu kategori, itu bisa ada satu pengelola yang bertindak sebagai pengatur di dalamnya. Jadi, pengatur siapa yang perlu kelas, kemudian siapa juga yang perlu hal-hal lainnya. Boleh sambil dialog, Pak Mas Aryadi? Boleh, boleh. Itu apa langsung di new course? Itu maksudnya, misalnya, Bahasa Indonesia kelas 10 multimedia 1, begitu. Atau itu nanti ada kategori baru lagi. Misalnya di SMK 1 Kapuas itu, ada kategori kelas 10 multimedia 1, lalu kelas 10 multimedia 2. Karena setiap jurusan ada dua rombel kelas 10. Atau seperti apa? Sebaiknya gitu. Sebenarnya di sistem ini, itu merdeka ya, Bapak yang aturnya ya. Oh gitu. Cuma, ini kalau Bapak-Ibu mau sama semua, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau mau beda-beda, ada selera masing-masing, ada masalah. Karena tidak menggaguh kamar sekolah lain, maksud saya. Oh iya, baik, beda-beda aja. Iya, jadi selera. Iya, betul. Jadi misalkan SMK 1, Kuala Kapuas. Jadi kalau misalnya kita pilih sekolah ini, bisa manage course, bisa menambahkan, tambahkan kategori baru. Nah, betul. Tapi dia hanya bisa menambahkan kategori baru di bawah kategori Kuala Kapuas. Kuala Kapuas. Itu tidak mengganggu kategori yang lain. Tapi kalau misalnya ada user yang tidak ada akses manajernya, info akan ke saya. Dan tolong mohon, dalam tiap sekolah itu ada satu sampai, atau tim lah, tim yang bertindak sebagai pengaturnya gitu. Nah, ini pengenalan awal ya Bapak-Ibu, saya belum masuk ke kelas. Jadi ini pengenalan awal. Iya, iya, betul. Saya akan coba tambahkan, contoh, apa tadi kategorinya Pak? Kelas? Kelas 10. Kelas 10 dulu kayaknya ya. Iya, boleh ya. Kelas 10A. 10 multimedia gitu. Multimedia ya. Di media. Bapak-Ibu, menyimak juga ya. Bersuara lah Bapak-Ibu sebentar. Lanjut-lanjut Pak, lanjut. Mas Ariadi. Iya. Kalau sendirian perlu manajer nggak? Kalau sendirian dia manajer, dia guru juga. Oke, siap. Rangkap jawabannya. Kalau dia ada guru tambahannya, diintilkan aja siapa gurunya itu, nanti kita yang daftarkan. Jadi Bapak tinggal kelola gurunya begitu. Iya. Jadi, minimal dalam tiap sekolah itu ada satu manajer, Bapak-Ibu. Ini kategori ID nombornya ini boleh misalkan, ini bebas ya. Satu, misalnya SMK. Satu, under strip. SMK satu, Kapuas. Ini bebas ya, saya hanya memberikan contoh saja. Iya. Create category. Kemudian, nah sudah ada satu kategori di bawah SMK satu, Kapuas. Kemudian baru tampakan mata pelajaran dalam kategori itu. Oh iya, oke. Siap. Misalnya apa Pak, kata pelajarannya Pak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah ini yang ngatur adalah manager. Nanti gurunya, kalau sudah dibikin kelasnya, baru dia ngelola kelasnya. Jangan minta manager lagi yang ngelola kelasnya. Nah ini, course kategorinya dipilih. Kalau di atas, dia nggak masuk ke kelas multimedia nanti, kelasnya ini. Nah kalau di atas, jadi pilih kategori yang bawahnya. Multimedia. Nanti kalau semakin banyak kategori, semakin banyak juga pilihan di bawah ini. Oh. Oke. Nah kemudian, oh ini bahasa Inggris. Kita bahasa Inggris aja ya, biar agak kekinian gitu. Nah ini adalah waktu buka, apa ya? Waktu berlaku gitu ya. Boleh disetting selama satu semester sebenarnya. Misalnya nanti bukanya itu 14 Juli. Sampai berapa sih kalau satu semester itu? 6 bulan ya? Iya 6 bulan. 6 bulan ya? Desember. Desember bu ya? Oke Desember. Ya. Boleh disetting begini. Nggak disetting nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa juga. Jadi dia akan selalu terbuka, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ingin disetting juga boleh gitu. Nah ini deskripsinya boleh. Misalnya ini adalah. Ini boleh dikosongkan ya. Ini boleh dikosongkan. Kalau di sini yang isian wajib itu yang ada tanda-tanda seru ini wajib. Ini adalah kelas. 10 multimedia. Ini adalah mata pelajaran ya. Ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajaran Bahasa Indonesia. Kelas 10 multimedia. Kelas 10 multimedia. Ini kalau mau ditambahin gambar kelasnya boleh. Tapi kalau mau nanti juga bisa. Ya, nanti aja yang. Ini boleh kita klik save and display. Ada satu. Langkah selanjutnya dia minta siapa aja yang masuk ke sini. Oke. Karena Bapak itu manager. Bapak boleh menambahkan guru di dalamnya. Nah sekarang gurunya siapa namanya Pak? Bahasa Indonesia siap. Bu Trisna SPD. Trisna, ada nggak nama Trisna? Nah ini ya. Kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan. Jadi kalau mau nambah user. Bisa tambahkan Trisna-nya di sini. Sebagai guru ya. Jadi Bu Trisna ini udah kita daftarkan di sistem. Cuma dia belum kita arahkan ngajar di mana. Nah yang mengarahkan itu nanti adalah manager tiap-tiap sekolah. Oke. Kalau namanya tidak ada. Nanti dilapor ke kita kita daftarkan di sistem. Iya, mantap. Oke. Kemudian di bawah ini ada kohort. Kohort itu kita ada bikin grupnya Bapak Ibu. Ini ada SMK 1 Pola Kapuas. Kalau dibikin kohort. Berarti semua guru di SMK 1 Pola Kapuas akan mengajar di kelas ini. Oh. Berarti nggak usah. Jadi nggak usah lagi. Harus ada Trisna. Tapi guru kimia juga bisa masuk kelas ini nanti. Guru-guru lain juga bisa lihat dia. Kalau misalkan mau seperti itu nggak masalah. Tapi kalau ingin dibikinkan bahwa satu akses mata pelajaran itu hanya untuk guru mata pelajaran itu saja. Ya boleh kita maafkan. Trisna. Tanya satu ya. Trisna. Iya. Siapa lagi Pak? Ini boleh satu kelas atau dua guru boleh. Pak Wayan. Wayan. Wayan mana? Wayan Siben. Wayan Siben. Ya, betul. Nah, ini ada dua. Nah, sekarang selanjutnya yang paling penting. Jangan lupa, rule-nya jangan jadi siswa dia. Jadinya adalah pe? Pengajar. Pengajar. Oke. Baru di enroll. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya ke Ibu Trisna dan Pak Wayan apakah ada di dalam ruang. Nah, kurang tahu nih. Masuk abang karena di rumah masing-masing Pak Ariody. Ya, seperti tadi. Baik, saya akan tambahkan saja. Kalau begitu Pak, ini saja ya contohnya ya. Pak, Pak siapa itu? Pak During. Pak Sahman. Pak During ikut juga loh, Nama Saredy. Oh iya, nggak apa-apa. Pak During mau jadi guru di sini juga boleh. Oke. Oh, namanya nggak ada. Oke. Nanti Pak During itu bisa kita kasih akses manajer, Pak. Jadi dia bisa lihat semua kelas. Mana aktivitas burung. Nah, langsung saja Pak kasih akses. Enroll. Nah, kalau misalnya sudah Pak Sahman sebagai guru, biasanya di menu gear di atas itu sudah ada satu kelas ya. Nah, ini. BHSI S1K Puas. Ini adalah kelas yang dia ajar. Jadi nggak perlu repot mencari di mana kelas saya itu langsung aja di gear-nya ini. Tapi kalau misalnya ini nggak ada. Misalnya ini saya hapus dulu ya sebagai guru di sini ya. Kalau misalnya menunya masih seperti ini. Saya coba ini. Press. Saya ulang ya. Ini kosong ya. Kosong ya. Oke. Sekarang Pak Sahman saya tambahkan sebagai guru. Saya enroll. Saya coba refresh di halaman yang ini. Ini akan ada menu My Course. Atau di dashboard. Oh ya, ada. Jadi kalau Bapak-Ibu pilih dashboard. Menu dashboard. Itu akan ada satu kelas. Tapi Bapak-Ibu ada yang kosong ya masih dashboardnya ya. Coba dicek di bagian gear dashboard masing-masing. Ada nggak kelasnya? Kalau yang kosong ya jangan bundah bulana. Memang belum kita bikin. Jadi kalau misalnya ada ya itu memang kebetulan beruntung aja. Mungkin kita bikinkan tadi. Oke. Nah selanjutnya saya coba hapus nama Pak Sahman dari kelas ini. Gitu ya. Saya refresh lagi. Saya akan ke bagian dashboard lagi. Kosong. Jadi semua kelas yang didaftarkan ke Bapak-Ibu nanti muncul menunya itu di menu dashboardnya ini. Jadi dashboard itu adalah menu utamanya Bapak-Ibu. Keseringan kita kan bingung. Wah kita nih kemana lagi nih? Kalau udah login kita ngapain kan begitu. Iya. Nah sekarang begitu langkahnya Bapak-Ibu ketika login langsung ke menu dashboard saja. Tapi kalau misalnya ada yang pasti mau ubah-ubah foto ada di menu profil Bapak-Ibu. Kalau mau chattingan dengan teman-temannya ada pesan juga di atas. Nih siapa yang online. cari kontaknya sendiri nanti. Jadi saya mau nyari si jadi senar misalnya. Ini ada kan gitu. Nah jadi kita fokus dulu ke bagian dashboard. Sekarang Bapak-Ibu bagian dashboard sudah? Bagian dashboard? Sudah di klik bagian dashboardnya? Ya sudah. Ibu-ibunya adakah sudah yang membuka dashboard? Yang dari Morat T.W. tadi coba. Pak dari mana lagi? Ada nih. dari oh iya yang paling baik. Morat T.W. sudah? Sudah. Bagian dashboardnya masih kosong ya? Iya. Sudah ada ini Pak. Dua mata pelajaran. Oh siapa yang nambahkan? Saya angkat siapa di situ. Pak Agus tadi ya? Pak Agus. Agus. Ya sudah. Nah itu berarti sudah paham. Berarti kalau tidak aktif LMS itu keterlaluan. Kalau tidak paham. Saya mau nanya dari SMA 1 Mentaya Hilir Utara ada nggak ya? Karena itu paling banyak mendaftar. Semua buru didaftarin. Ada Pak. Ada. Gimana ini? Sudah ada yang saya akan jadi manager di SMA 1 Mentaya Hilir Utara? Ini belum Pak. Oh belum ya? Coba kita cek ya Mentaya Hilir Utara. Pak Sahman, dilanjut ya. Karena sudah jadi manager. Oke, terima kasih. Saya akan coba ke SMA 1 Mentaya Hilir Utara lagi. Saya coba lihatkan ininya ya. SMK 3 Pangkal Anggun. Apakah sudah ada manajernya juga? SMK 3 Pangkal Anggun. Pak Danang saja, Pak. Ada ya? Halo, Pak. Halo, ya? Pak Danang saja. Danang Arias Widodo. Oh iya, Pak Danang ya? Iya. Saya kira tadi Nang ada-ada saja tadi. Ujung-ujung. Oke, saya akan coba ke SMA 1 Mentaya Hilir Utara dulu. Saya akan coba lihat asin roll-nya. Bapak-Ibu, tugas yang ini bukan tugas sekolah ya. Ini nanti kami yang nyetelkan. Oh, sudah ada. Pak Nikon. Sebagai manajer dan force creator juga. Pak Nikon ada di sini. Belum saya cek. Hadir-hadir, Pak. Belum saya cek ke sana tadi. Cuman ngikutin. Sekarang, Pak Nikon silahkan kalau sudah login ke menu daftar MAPL. Gitu ya. Daftar MAPL. Nanti cari kategori sekolahnya, Pak. Cari saja di sini. Mentaya Hilir. Misalnya ya. Kita coba. Mentaya Hilir. Oh, nggak ada ya? Scroll aja deh. SMA 1. Nah, ini ada nih. SMA 1, Mentaya Hilir Utara. Diklik. Nanti ada menu mengurus kursus. Kalau di Indonesia kan. Kalau kita Inggris kan, manage course biasanya. Nah, ini. Tinggal Bapak menambahkan kelas, menambahkan kategori. Gitu. Untuk kemudian setelah kategori kelas ditambahkan, baru masukkan gurunya ke dalam kelas itu. Nah, tugas ini tugas manajernya yang tambahkan. Oke. Selanjutnya, saya akan coba tambahkan lagi untuk SMK 3 Pangkalan Bun. role-nya. Siapa tadi? Pak Danang ya. Atau ada di sistem Pak Danang? Danang Aries Widodo. Danang. Oh, ini ya? Ya. Iya, silahkan di-refresh Pak Danang. Saya akan kembali ke loginnya manager biar lebih jelas. Gitu ya. Baik. Nah, apa sih bedanya login manager dengan login guru biasa itu? Jadi, kalau manager itu, dia ada menu mengurus kursus, Bapak-Ibu. Di setiap contoh ya, ini saya ambil contoh saja. Misalkan saya ini Pak Sahman, ambil kategori SMA 1 Basaran. Saya ini tidak bisa menambahkan kategori di sini dan tidak bisa menambahkan kelas di sini. Mengapa? Mengapa kira-kira, Bapak-Ibu? Aksesnya dibatasi hanya di sekolah yang bersangkutan, Tepat sekali Pak Sahman. Terima kasih. Jadi, kalau bedanya menu manager dan guru di setiap sekolah itu, kalau menu manager, saya ambil di SMK 1 Bapak Puas, dia ada tambahan ini, mengurus-urus kursus. gitu ya. Tapi kalau guru enggak ada. Guru itu langsung masuk ke bagian dashboard saja. Itu bedanya. Itu ya. Makanya nanti setiap sekolah itu ada satu yang urus kursus. Oh, ini belum masuk. Satu ya. Kita tambahkan dulu. Semua satu kalau Bapak Puas di kelas multimedia. Saya tambahkan satu guru. Satu guru lagi. Oh, iya. Satu guru ya. Nah, untuk menambahkan guru, kita bisa langsung ke bagian SMK 1 Bapak Puas atau pilih kategori sekolahnya. Kemudian masuk ke dalam kelasnya ini. Masuk ke dalam kelasnya. Kemudian, di atas itu ada menu gear, Bapak Ibu. Diklik. Oh, sorry. Belum masuk ya. Belum masuk. Nah, ini. Ini sudah masuk. Kemudian, ada bagian peserta. Kalau di bahasa Inggris itu apa sih? Partisipan ya. Ada partisipan. Dipilih. Kemudian, kita daftarkan orang guru-guru di dalam kelas ini. Saya coba mendaftarkan pasangan. Sorry. Enroll dulu. Sebagai guru, jangan lupa. Sebagai siswa, nanti bagaimana Pak menambahnya? Sesi lain kita bahas. Kita khusus pengenalan-pengenalan dulu. Iya, oke. Oke. Nah, ini Pak Salman sudah masuk sebagai guru. Bedanya apa kalau sebelum jadi guru? Sebelum jadi guru, di menu di menu depan, di menu dashboard, itu enggak ada kelas. Tapi kalau sudah jadi guru, biasanya sudah ada kelasnya. Sekarang kita masuk ke kelasnya. Bapak Ibu, sekarang ke bagian dashboard. Login sebagai guru. Sudah? 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 Menu dashboard, dilihat? Dashboard. Ada? Oke. Ya, ada. Kelas 10 multimedia, Bahasa Indonesia. Ya, ada Mas Bayang. Ternyata Mas Bayang, apakah monitor? Bayang SMK2, SMK2, apakah monitor? Teg monitor. Monitor. Apakah sudah ada di bagian dashboardnya kelasnya? Sudah. Cuma karena sendiri enggak perlu manajer, kan? Nanti saja angkat jadi manajer saja. Jangan. Nenang. Turu pasien. Pasien jadi manajernya, Pak Rery. Baik. Bapak Ibu, guru dari sekolah lain, dari mana nih? Dari SMK3, Pangkalan pun ada masalah? Apakah sudah bisa lihat di bagian dashboard? Bagian dashboardnya, Bapak Ibu? Saya harus konfirmasi ya, biar saya enggak ngomong terus. Belum bisa buka, Pak. Karena masih laptop yang dipakai buat Zoom. Oh, oke. Jadi nanti dibuka asinkronus ya. Jadi nanti dibuka. Iya, Pak. Setelah ininya. Oke, jadi menyimak dulu, Bu, ya? Iya. Oke. Baik. Saya coba klik di bagian kelas sekarang. Oke, saya balik lagi nih. Saya ulang lagi nih. Bagian gear, kemudian di dashboard. Ingat, kalau udah login, jangan bingung. Jangan klik sana, klik sini dulu. Langsung ke bagian dashboard saja. Pastikan Bapak Ibu punya kelas. Kalau guru itu, itu aja fokusnya. Login, kemudian klik gear-nya, dan pastikan klik dashboard. Dan di dashboard-nya itu ada kelasnya. Kalau enggak ada, gimana, Pak? Nah, itu tugasnya saya bersama timnya di sekolah, mungkin yang bagian manager, untuk membuat kelasnya ini. Oke. Kalau yang sudah melihat kelasnya, tinggal di klik bagian kelasnya ini. Di klik. Saya lihat ya? Iya. Bapak Ibu, bisa dilihat? Bisa, bisa. Terlihat. Nah, ini di menu kelas ini ada enggak, Bapak Ibu? Di yang ini, saya arahkan yang menu hidupkan mode ubah. Ada, ada. Atau sih bahasa Inggrisnya apa sih ini? Kalau di Inggris kan itu. Kan hilang dia. Nah, ini ada ya, Guru ya? Kelihatan ya? Ada, ada. Kalau ada, berarti ini saya refresh dulu. Hidupkan mode ubah. Silahkan hidupkan, Bu. Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu menyusun bagaimana alur, bagaimana isi kelas mayanya ini. Dan saya coba perkuat lagi. Sekali lagi, jangan lupa tiga komponen yang sudah kita sebutkan. Bapak Ibu harus sediakan bahan. Bapak Ibu sediakan ruang buat proses pembelajarannya. Dan Bapak Ibu sediakan proses feedback-nya. Tiga komponen ini, nanti kita akan coba latih daring di waktu-waktunya. Mungkin besok atau di hari kapan di di fungsi-fungsi yang lain. Nah, fungsi yang hari ini kita hanya belajarnya bagaimana cara mengakses kelas, kemudian apa aja menu yang ada di dalam kelas itu. Nah, ini topik-topiknya ini, Bapak Ibu. Jadi, kalau dalam kelas itu ada default-nya ada empat topik. Kalau Bapak Ibu ingin memunculkan satu topik dulu, di topik dua dan topik sampai topik empat, itu silakan diklik bagian panahnya, kemudian menu ubah height topic di height dulu. Misalkan lagi dalam proses pembuatannya, di height ini dari siapa? Disembunyikan dari siapa? Tersembunyi dari siswa. Bapak Ibu sekalian. Jadi, siswa hanya bisa lihat di bagian topik satu dulu. Sekarang kita ke bagian general, Bapak Ibu ya. Bagian general ini adalah bagian pengantar kelas, Bapak Ibu. Bagian pengantar kelas. Jadi, kalau announcement ini kan pengumuman ya. Ini bisa kita cek di bagian pengumuman. Bisa diganti ya. Jadi, diklik pensilnya. Diketik aja. Diketik, kemudian ditekan enter. Kalau ingin merubah nama general ini menjadi hal lain, itu bisa. Caranya adalah di bagian ubah ini kan ada ubah. Ubah yang ini untuk ubah pengumuman. Tapi kalau ubah yang atas, itu untuk ubah judul bloknya ini. jadi kita coba klik edit bagian. Modifikasinya diklik. Jadi, generalnya kita ganti tentang kelas apa. Ini masing-masing guru sih. Kreasi. Tentang kelas bahasa multimedia. Silahkan Bapak Ibu baca kita di sini. Di dalam kelas ini, kita akan melakukan apa gitu ya. Kita akan melakukan proses belajar secara daring. Daring. Secara online. Silahkan siswa-siswa mengakses bahan ajar dan melakukan komunikasi sesuai jadwal. Komunikasi sesuai jadwal yang sudah diaturkan dalam setiap bab atau topik. Oke. Kemudian kita klik simpan. berubah ya. Tentang kelas bahasa multimedia. Kalau kita klik, ada ininya. Kalau pengumumannya kira-kira perlu enggak? Kalau enggak perlu, ya boleh. Kita sembunyikan dulu. Enggak masalah. Hanya ini yang keluar di siswa. Sekarang saatnya kita mencoba menambahkan bahan ajar Bapak Ibu sekalian. Untuk menambahkan bahan ajar di bagian topik satu ini. Kita klik panahnya. Kemudian ada menu pensil. Nanti langsung bab satu. Saya enggak mengerti bahasa Indonesia bab satunya apa ya. Ya bab satulah pokoknya. Iya. Nah. Bab satu sekarang di dalam bab satu itu disusun Bapak Ibu. Ada bahan, ada interaksi, dan ada kumpan balik. Apakah tiga aja Pak isinya? Enggak. Disiapkan. Bahan itu kan enggak melulu harus e-book, enggak harus melulu slide. Boleh tambahkan YouTube, bahan itu, boleh tambahkan bahan dari file gitu ya. Boleh tambahkan bahan dari video, audio juga bisa. Sekarang, urutannya apa tadi? Tambahkan bahan, lakukan proses pembelajaran, dan umpan balik. Nah, tiga komponen utama ini harus ada di setiap bab Bapak Ibu. PJJ-nya harusnya begitu. Kalau kita itu kan langsung aja, tugas, langsung bab satu. entah apa-apa materinya kita enggak tahu kan, siswanya langsung pusing nanti. Jadi, kita tambahkan. Misalnya Bapak Ibu ini sudah ada bahan, makanya saya bilang tadi, bahannya disiapkan. Sampai di sini bisa diikuti saya ya Bapak Ibu ya? Bisa, bisa. Tertinggal sedikit Pak, tapi masih bisa ngikuti. yang betul Pak. Ini mana sih ini Bapaknya? Yang mana ini? Panikun Pak, panikun ketinggalan, tapi paham aja. Oh ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. Saya ini kan menuntut komitmen dari Bapak Ibu, jadi saya juga enggak boleh juga kan enggak memberikan penjelasan yang bikin Bapak Ibu enggak paham. Itu ya. Bapak Ibu harus paham juga. Dulu baru berkomitmen, maksudnya begitu. Ya. Kalau ini enggak ada, jangan sampai enggak paham. Kalau ada yang enggak jelas, ditanya ya Pak Bapak Ibu ya. Proses-proses saja Pak, tadi tertinggal. Nanti tinggal dicoba-coba lagi. Oke, ya. Silahkan dicoba-coba di kelas mayanya, sekolahnya masing-masing Bapak Ibu ya. Jangan takut, karena tidak mengganggu sekolah lain Bapak Ibu. Oke, saya coba. Ya, boleh tanya Pak. Oh, ada yang tanya. Boleh, siapa ini? Ya, dalam setiap topik dari Morata ya Pak? Ya. Dalam setiap topik itu kan harus ada bahan, terus pengajaran, terus evaluasinya kan jadi satu di situ ya Pak ya? Ya, betul. Ya, terus misalnya jenis-jenis apa itu, jenis materi ataupun jenis kuis itu bisa jadikan satu di topik situ atau harus beda-beda Pak? Boleh, boleh dijadikan di dalam satu topik ini Bu, boleh. Bisa jadikan satu topik Bu. Jadi misalnya begini, saya ini ya, ibunya rupanya sudah menanyakan hal yang belum saya praktekan. Saya praktekan dulu ya. Halo? Boleh tanya Pak? Oh, enggak. Boleh tanya. Oh ya, boleh-boleh Pak. Pak Riyadi. Ya, boleh-boleh. Belum masuk jadi manajer Pak, SMA 1 Kota Besi. Kalau itu sih bukan nanya Pak, itu request namanya. Hah? Oh ya. Sudah, sudah. Baru gabung. Tapi laptopnya saya tinggal. Sambil jalan Pak ya, sambil jalan ya. Iya, iya. Saya coba boleh jelaskan di pergian bab ini dulu, biar Bapak Ibunya. Jadi rekaman ini ada Bapak Ibu. Makanya saya bilang ke Bu Kadmi tadi, kita ini kalau belajar ini dibatasin, nanti nggak tahu saya selesai jam berapa gitu. Jadi ini, tapi batas belajarnya itu ada. Batas belajarnya itu ya sampai Bapak Ibu memahami bagaimana ngelola kelas yang untuk mengupload bahan-bahannya aja dulu. Oke, ini bab satu. Kita coba jangan lupa ini pastikan mode ubahnya hidup. Kalau status di sini matikan mode ubah, berarti kita dalam posisi hidup. Kalau ini matikan mode ubah. Tapi kalau ini hidupkan mode ubah, berarti dalam posisi mode ubahnya itu mati. Apa ciri mode ubah itu mati? Kita nggak ada menu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya ini. Nggak ada menunya. Kalau ini nggak ada menunya, cek di atasnya dan hidupkan mode ubahnya ini. Oke ya? Tanduk sebentar Pak Yaji, mumpung masih di topik ini Pak. Oke, siap. Mas Ariyadi. Itu mengapa bab satunya itu bukan di posisi topik satu itu? Apa pertimbangannya itu? Ini nanti akan keganti Pak. Oh. Coba kita refresh ya. Iya. Oh, bab satunya ganti kok. Oh, ya oke. Iya. Belum keganti aja. Thank you, thank you. Lanjut. Jadi kita nge-rename yang atas sih sebenarnya memang. Cuman belum ini aja, belum keganti. Oke, kita tambahkan aktivitas dan sumber daya. Nah, ingat. Pertama, sumbernya dulu. Jangan langsung tugas. Lucu sekali. Kita langsung ke tugas. Nah, ini sumber. Sumbernya dulu tambahin. Bapak-Ibu punya sumber apa aja. Misalnya ada file. Ya, udah. Kita tambahkan filenya. Scroll ke bawah. Tambah. Materinya apa lagi ini? E-book aja ya? E-book. Iya. PDF. Modul bab 1. Nah, kalau mau tambahkan deskripsi boleh. Download ya anak-anak. Misalnya ya. Nah, inilah Bapak-Ibu namanya asinkronos. Bapak-Ibu bikin bahannya malam. Kan tidak harus malam juga anak-anak itu online. Kan bisa besok lagi dia download. Itu namanya asinkronos. Jadi, tidak harus kita satu waktu. Nah, ini untuk deskripsinya ini. Boleh dicentang. Amplikan deskripsi di halaman kursus. Kemudian kita pilih filenya. Pilih upload file. Pilih, choose filenya. Dari komputer kita. Saya akan ambil. Nah, ini banyak PPDB ternyata. Kita ambil PPDB aja. Ini contoh ya, Bapak-Ibu ya. PPDB saya upload. Apa aja Pak yang support. Semua support sih. PPDB, PowerPoint, dokumen juga support. Tapi saran saya, kalau video, jangan upload file video dalam server. Videonya upload ke YouTube dulu. Nanti tempelkan ke server. Linknya ya? Ya, nanti bukan hanya link sih Pak. Dia bisa langsung jadi diputar juga di kelas itu bisa. Oh gitu. Nah, baik. Sekarang, kita lihat tampilannya. Untuk ini, apakah kita perlu nampilkan size filenya? Dan tipenya ya boleh dicentang gitu ya. Kemudian, pembatasan akses. Ini kita, nanti kita akan belajar yang ini. Kita ke bagian activity completion. Bapak-Ibu, ini kan mengupload bahan ajar ya. Nah, analoginya begini. Apakah anak-anak Bapak-Ibu ingin batasi, belajar e-book ini berapa hari gitu? Dikasih batas waktu nggak kira-kira? Perlu nggak dikasih batas waktu? Bapak-kira. Kalau nggak usah, berarti ini nggak perlu kita setting Pak, diaktifkan, diaktifkan. Tapi kalau contohnya, ada bahan nih, contoh ya, ada bahan yang mau dibatasi cara aksesnya ya, diaktifkan. Jadi anak-anak itu harus tuntas belajar ini sebelum tanggal ini. Harus udah tuntas. Karena sebelum tanggal itu, nggak bisa diakses lagi bahannya. Jadi ada semacam fitur untuk memaksa anak tetap belajar, tapi dalam batasan waktu gitu. Supaya dia nggak leha-leha. Tapi kalau nggak dibatasi juga nggak masalah Pak Saman. Tapi itu ada, fitur pembatasan itu ada. Misalnya tanggal 19, itu baru, kalau ini nggak tuntas sampai tanggal 19, maka anak ini dinyatakan. Nggak bisa mengakses lagi. Ya, artinya tidak tuntas belajarnya di bagian ini Pak. Bagian itu. Jadi dia nggak tuntas belajarnya. Tapi ini kalau nggak diaktifkan, ya nggak masalah. Tuntas nggak tuntas, kita nggak tahu dia itu udah belajar atau belum. Iya. Kan begitu. Nah. Kemudian ini. Anu aja. Anu aja Pak Ariadih. Di situnya biar aja tidak usah dibatasi, tapi nanti di, apa, kan ada empat balik atau feedback atau quiz atau apa sejenisnya itu kan. Boleh. Boleh. Gaya Pak Saman seperti itu boleh. Kalau gaya guru lain mau lebih kejam, misalnya. Nggak bisa Pak. Mereka ini kalau dibatasi, ini nggak bisa. Boleh, boleh. Di atasnya ini juga ada nih. Student dapat melakukan mark activity jika komplet. Nah ini, kita boleh pilih yang paling bawah. Jadi, pelajar itu harus komplit dulu belajar yang di bagian buku ini, baru dia ter-checklist. Dia udah komplit belajar di bagian ini. Pilih bagian nomor tiga, kemudian dibatasi lagi waktu belajarnya. Gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau enggak dibikin juga nggak masalah. Gitu-ginya juga dicentang. Hilang. Oke, ini saya ambil ini ya. Kemudian siswa ini harus mempelajari ini dulu biar checklistnya kelihatan. Dan ini saya aktifkan 19 Juli, pukulnya juga kelihatan. Simpan dan tampilkan. Oke. Dia akan upload. Udah selesai. Sekarang kita boleh balik ke nih, Bapak-Ibu. Kalau bingung, wah ini Pak, kok begini tampilannya? Bagaimana lagi nih Pak? Sudah sampai sini. Kita ke atas. Ini ada menu-menu nih yang saya blok. Balik ke menu kelasnya nih. Atau balik ke bab 1 juga boleh. Tapi kalau mau enak balik ke sini sih. DHSI SMK 1 Kapuas diklik. Nah. Lihat bab 1. Satu bahan sudah. Gitu ya. Nah ini, yang saya bilang tadi. Mark. Mark itu kayak checklist gitu ya. Saratnya adalah, ini akan ter-checklist otomatis kalau anak-anak itu udah tuntas belajarnya. Tapi hanya bisa ini. Misalkan dia buka, di-scroll dia baca, udah kelihatan ini kok. Dia bisa buka udah. Kemudian saya tambahkan lagi sumber daya yang lain. Boleh dong. Gitu ya. URL. URL. URL boleh. Nah tapi ini saya ambil satu lagi. Kita juga menyediakan file lagi. File gitu ya. Kita tambah. Kita tambah file lagi. Tadi kan kita nambah file-nya dari komputer ya Bapak Ibu ya. Nah ini misalkan e-book bagian 2, bab 1. Sal. Di deskripsi ini boleh kita kosongkan. Nah ini saya upload ya. Add. Ini ya. Ini yang bagian new ini kita add. Nah ini selain dari file komputer, saya juga sudah mengkonekkan sistem kita ini dengan Google Drive Bapak Ibu masing-masing kalau punya Google Drive. Iya oke. Jadi gak makan ini Pak. Sourcenya server-nya. Iya. Memper aja gitu. Nah. Tinggal login. Your account. Kemudian dia minta kita pakai account yang mana. Gitu ya. Saya coba ambil punya saya aja. Ini opsional ya. Betul-betul saya sudah login. Di account-nya saya. Dia akan baca apa aja isi Google Drive saya. Nih. Kelihatan. Saya ambil ini misalnya satu ya. Select this file. Jadi ini kita nambahkan bahan dulu Bapak Ibu ya. Tampilan. Boleh seperti tadi. Seperti tadi juga. Activity Complation. Nah ini bisa juga dibatasin gitu. Sampai tanggal 19 juga. Ini contoh. Nah. Ini Bapak Ibu bisa kita hubungkan dengan bahan sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Untuk mengakses bagian e-book bagian 2 ini. Syaratnya adalah siswa itu kita batasi aksesnya. Kita tambahkan pembatasan dia bisa mengakses buku yang kita upload di bagian 2 ini. Kalau activity completion-nya itu sudah selesai di bagian bab 1. Baru dia bisa baca yang ini. Baru dia bisa baca yang ini. Jadi belajarnya itu. Belajar bab 1 dulu. Kalau bab 1-nya sudah activity completion. Sudah complete. Itu ya di bagian. Mana tadi? Nah pembatasan akses. Saya ulang ya. Pematasan akses. Dia bisa mengakses e-book bab 2 ini. Kalau dia sudah complete di modul bab 1. Harus. Ini menunya. Harus. Nah ini malah ada lagi yang lebih kejam. Dan kalau bisa. Kalau misalkan ada pre-test di awal. Pre-testnya harus with pass grade. Jadi kalau pre-testnya belum sampai passing grade. Tidak bisa mengakses modul yang selanjutnya. Ngeri juga ya. Tapi ini ya. Hanya informasi Bapak Ibu. Pilihan mau menggunakan atau tidak itu di Bapak Ibu guru masing-masing. Karena kan karakteristik siswa kita itu beda-beda. Ini kan dulu. Ini kan dulu. Ini guru mapel Mas Aryadi ya? Ya guru mapel Pak. Jangan manajer. Pusing manajer. Iya. Kerjanya guru mapel. Betul. Iya. Saya menjelaskan ini untuk bagian guru loh ya. Guru. Kebetulan Pak Sahaman ini manajer dan guru juga. Begitu. Jadi begini maksudnya. Kalau akses manajer Pak. Belum tentu dia guru. Iya. Mengapa? Kalau manajer itu tidak kita enroll ke dalam kelas. Dia bukan guru di dalam kelas itu. Jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas di dalam kelas. Iya. Tapi manajer itu bisa men enroll dirinya. sendiri. Kalau guru. Itu bisa mengundang guru lain ke dalam kelasnya. Gitu. Ini guru loh Bapak Ibu ya. Bukan manajer tugasnya. Jadi tolong jangan terepotkan manajer kita ya. Kasian. Oke. Saya lanjutkan. Ini saya tambahkan pembatasan ya. Kemudian saya simpan dan tampilkan kembali. Nah ini kosong begini. Kita boleh balik lagi ke menu kelasnya ini. Yang bagian ini. Di atasnya. Kita lihat di bab 1 sudah ada 2 harusnya. Nah ini. Modul bab 1 tidak ada syarat. Modul bab 2 tidak tersedia. Kecuali modul bab 1 itu sudah komplit. Dia belajar. Begitu. Lalu kriteria komplit di bab 1 itu apa sebatas membuka e-book tadi atau gimana itu ya? Membuka apa? Kemudian men-scroll. Udah aja. Oh selesai. Tidak bisa juga sih kita jamin dia membacanya. Soalnya namanya komputer ya. Itu dia. Sampai situ aja sih Pak. Dia artinya begini. Kalau dia sudah buka. Paling tidak siswa kita itu ada login gitu ya. Iya kan? Iya betul. Memang artinya materi itu batasnya sampai situ aja Pak. Nah betul kata Pak Sahman tadi. Selanjutnya supaya lebih mantap lagi. Harus ada umpan balik. Tes atau apa. Nah itu dia mau nggak mau harus jawab. Harus dia ada interaksi. Kalau ini interaksinya ya cukup dia buka upayanya. Kemudian dia scroll. Ini gimana sih? Maksud saya itu seperti itu Pak tadi. Yang modul bab satu tadi. Betul. Yang disitu ada evaluasinya. Terus nanti ada grade-nya. Oke. Bentar bu ya. Kita masih dalam sumber ini. Jangan langsung keluar. Tiga bu. Sumbernya itu loh. Iya. Sumbernya itu dilengkapi. Iya betul. Kita harus kasih fire ke anak didik kita. Kasih bahan banyak-banyak. Dan diarahkan cara belajarnya itu. Oke kita tambahkan lagi. Tadi siapa yang bilang mau link tadi? Pak siapa tadi itu? Oke saya yang pertama itu. Bapak dari Kotim tadi. Oh Bapak dari Kotim. Jangan-jangan dia keluar. Mana Bapak itu? Dari S5-1 Kota Besi. Ya Kotim. Oke siapa? Kita coba bagian URL dulu ya. URL. Tambahkan. Kita ambil video. Video. Ini video bahasa Indonesia gitu ya. Bab 1. Kita buka YouTube dulu. YouTube aja ya. Kelihatan gak YouTube saya? Kelihatan. 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 Enggak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oh kelihatan. Nah saya ambil sembarang aja ya. Yang teks LHO aja Pak. Hah? Teks LHO. Oh teks LHO. Ada guru bahasa Indonesia ya. Oh sorry Pak. Nah ini aja. Oke. Saya ambil satu Pak ya. Iya sih. Wah ini kita kayaknya perlu ini. Pelatihan bikin video begini guru-guru nih. Nah Bapak Ibu ini namanya videonya asinkronos. Jadi siswa gak harus online pada saat dia ini merekam gitu ya. Rekaman videonya. Kita ambil. Kopi. Bapak Ibu gak harus pakai video orang ya. Kalau Bapak Ibu ada video olahan sendiri boleh juga. Kalau yang sudah ikut pembatik itu Pak. Pasti bisa bikin video itu. Iya Bu. Siap. Kalau Ibu bisa aja Bu. Tinggal ada tribut. Saya belum bisa. Oke ya. Tampilan. Nah ini saya langsung masukkan linknya ke sini boleh gak boleh. Choose link juga boleh. Gitu ya. Tapi saya masukin aja langsung. Oke. Ini mau ditambahkan deskripsi juga boleh. Video misalnya. Dan deskripsinya ditampilkan di halaman kursus. Tampilan display. Artinya ketika ini dibuka yang tampil itu apa. Nah. Buka. Ditanamkan. Atau dalam pop up. Kalau ditanamkan. Itu nanti berarti kita langsung putar. Di dalam halaman ini saja. Kita ambil yang. Tanamkan ya. Iya. Coba. Oke. Kita coba. Nah. Ini sama. Dalam setiap kita mengaput bahan belajar. Selalu ada syarat. Apakah ingin dibatasi aksesnya. Atau apakah ingin dibatasi dia komplit itu belajar sampai kapan. Jika tidak ingin dibatasi langsung aja disimpan. Oke. Beres ya. Clear ya. Iya. Kita klik simpan dan kembali ke kursus. Apa bedanya dua ini? Kalau ini kita balik ke kursus lagi. Kalau ini tampilan yang tadi yang kosong tadi. Kita boleh pilih simpan dan kembali ke kursus. Nah. Bab satu. Nah. Kita coba ya. Kita klik ya. Sudah relink. Kemudian kita mau ubah nih. Pak. Kalau tampilan lain itu maksudnya gimana? Yang pop up. Nah. Yang pop up. Kita coba yang pop up. Tampilan. Dalam pop up. Simpan dan kembali ke kursus. Coba lagi. Klik. Ya. Dia ada pop up sendiri nih. Youtube-nya buka di. Ya. Seperti itu kira-kira. Gampang ya Bapak Ibu yang nambah bahan ya. Apalagi nih. Bahan yang mau ditambahin nih. Nambah folder juga bisa. Nambah buku. Tapi yang paling banyak dipakai file sih. Pets sama URL. Itu aja dulu. Yang lain-lain Bapak Ibu bisa coba. Sekarang ini bahan kita udah ada. Nah. Bahan sudah ada. Kita ingat tiga komponen lagi. Komponen nomor dua. Kita harus mengkonfirmasi. Anak-anak ini. Bagaimana pemahamannya terhadap. Materi di bab satu ini. Maka kita harus menambahkan. Aktivitas. Aktivitas. Aktivitasnya apa? Boleh. Forum. Boleh juga. Obrolan. Boleh juga. Oke. Ini ada yang. Nah ini boleh kita tambahkan forum. Boleh juga feedback. Saya mute dulu ya. Biar nggak. Nah ini untuk yang dikonfirmasi. Itu kita boleh tambahkan obrolan. Boleh juga kita tambahkan forum. Survey juga boleh. Untuk menanyakan pemahaman. Tapi yang kalau mau interaktif itu. Kita tambahkan obrolan sih. Atau ada zoom meeting. Tapi zoom meeting ini Bapak Ibu. Sayangnya ini harus janjin sama saya. Jadi kalau mau pakai ini. Tanggalnya tanggal berapa. Saya harus start. Karena saya hostnya. Saya juga harus start ininya. Start roomnya ini. Itu sih kedalanya kemarin kita coba. Tapi bisa kita gunakan yang zoom. Contoh kita akan coba konfirmasi melalui obrolan saja. Obrolan tambahkan. Untuk apa obrolan itu? Tadi untuk proses interaksinya. Walaupun. Nah ini asing. Ini sinkronus ya. Ini kita harus tahu nih. Misalnya. Pertemuan daring. Pia obrolan. Obrolan asik bahasa Indonesia. Tambahin aja kata-katanya kan. Nah sesi percakapannya kapan? Jadi misalnya tadi kan. Kita anggap mereka itu belajarnya sampai tanggal 19. Ya kita atur aja. Jadwal ngobrolnya tanggal 20. Jadi anak-anak harus join tanggal 20. Dalam forum ini. Kemudian. Ada pembatasan akses. Untuk ngobrol. Misalnya mau ditambah. Orang yang bisa masuk dalam obrolan. Adalah orang yang sudah belajar. Sampai ke video. Dan dia komplit. Belajar videonya. Kalau mau ditambahkan. Bahkan bisa kita tambahkan lagi. Dia udah komplit juga. Di bab 1. Nah. Tambahin lagi. Banyak syaratnya kan gitu. Dia udah juga belajar bab 2. Baru boleh ngobrol. Tapi kejam sekali ya gurunya. Musah aja lah. Musah. Nah ini ngobrol. Jadi waktu ngobrolnya diatur Bapak-Ibu. Ini contoh. Salah satu contoh ya. Kemudian kita tambahkan. Dan simpan dan kembali ke kursus. Oke. Kita cek. Bab 1. Nah. Jadi ini bisa diaksesnya tanggal 20 nanti. Tapi siswanya minta belajar dulu. Buat apa sih ini chattingnya? Buat kita konfirmasi. Bagaimana apa yang kalian dapat dari belajar yang dari e-book itu. Apa pendapat kalian tentang video ini. Kan kita kan konfirmasi dulu. Namanya aja ini kan Learning Management System. Namanya aja pembelajaran jarak jauh. Nanti kita harus menciptakan proses pembelajaran di dalamnya. Bukan hanya sekedar memberikan bahan. Tapi harus dikasih konfirmasi. Oke. Sekarang saya tambahkan lagi nih. Apakah boleh Pak selain chatting? Boleh. Kita coba tambahkan. Misalnya dalam bentuk. Apa ya enaknya ya. Dalam bentuk pengumuman. Patch. Kenapa patch Pak? Ini ya kita bisa bikin pengumuman. Contohnya begini. Kita coba tambahkan. Halamannya. Pack itu. Sebagai ompir masih buat apa? Buat janjian. Misalnya sesi. Zoom. Meeting. Bab 1. Bapak-Ibu bikin janjian sama siswa. Anak-anak. Pelajari modulnya. Dan. Kita akan ketemu. Di Zoom Meeting. Pada tanggal berapa? 20 Juli misalnya. 2020. Kemudian. Nah. Kita set juga. Nggak ada yang diset sih kalau begini. Langsung aja. Tapilkan deskripsi di halaman kursus. Dan langsung kita simpan dan kembali ke kursus. Oh sorry. Berarti ini harusnya di bawah aja. Ini kita kasih nama. Sesi Zoom Meeting. Kita janjian. Kemudian isinya ini. Dan. Kita simpan dan kembali ke kursus. Dalam setiap bab. Tiga komponen. Ini bahan. Ini konfirmasi. Konfirmasinya boleh. Pertemuan daring. Atau semacam pengumuman saja. Kalau kita klik. Anak-anak akan tahu. Oh. Ini isi pengumuman. Kita ketemu tanggal 20 Juli. Oh ada yang kurang ya. Dari pengumumannya ya. Yang kurang adalah. Mana nih. Pada tanggal 20 Juli 2020. ID Zoom. Blah blah blah. Password Zoom. Blah blah blah. Apakah hanya melalui Zoom Pak ya. Tinggal janjian saja di mana. Mau lewat. Google Meet. Atau lewat grup WhatsApp. Juga boleh. Bu Dima. Resen. Bentar ya. Yang resen ya. Oke. Sekarang kita sudah punya. Dua komponen sudah ada ya. Bapak Ibu ya. Ada sumber belajar. Ada konfirmasi. Tentang proses pembelajarannya. Bagaimana. Begitu. Saya tambahkan lagi sumber daya misalnya. Ada gak nih sumber daya yang lain. Nah kalau aksesmen ini. Assemen ini adalah tugas. Jadi nanti bikin tugas. Materi lain lah kalau assemen ya. Seperti ini dulu. Baik. Selanjutnya yang terakhir adalah. Yang kata Ibu Asti tadi Bu. Tambahin quiz. Tambahin aja quiz. Boleh. Tambahin quiz. Untuk empan balik. Feedback juga boleh. Jadi kita bisa bikin survei. Bisa bikin pertanyaan yes or no. Terus aktivitas yang lainnya juga bisa. Kita coba ke quiz dulu. Quiz. Tambah. Kalau ini quiz. Saya kira Bapak Ibu sudah pasti ya. Karena sudah biasa kita di USBK itu. Quiz. Sekarang kita coba atur. Timingnya kapan? Mau quiznya? Mau diatur gak tanggalnya nih? Mulainya diatur Pak. 20 ya? Ya. Apakah perlu diakhiri? Tanggal berapa akhirnya? 21? Coba 21. 21 ya? 2 hari. 6 menit? 2 hari tapi. 60 menit? 60 menit. Nah 2 hari tapi hanya 1 kali Pak. Apalagi kalau misalnya. Ini kalau ini ya. Open item. Open item ini ya. Dia lebih dari ini. Oke. Yang hanya 1 kali Pak Riyadi. Hah? Yang hanya 1 kali dia ngerjakan. Kalau hanya 1 kali yang ini aja. Iya. Sempatan disubmit sebelum waktu habis. Kalau enggak akan dihitung. Yang ini sih Pak. Tapi kalau mau ini per hari juga bisa dikalkulasikan. Misalnya. Satu hari ya. 2 hari. Jadi 2 hari itu 1 kali ngerjakan bisa. Tapi kita bikin ini aja. Kemudian nilai. Jadi untuk lulus itu berapa? 10. Ini poinnya masih ini ya. Masih puluhan. Belum saya ubah. Misalnya kita ambil yang satu kuil itu. 6. Percobaan boleh berapa kali Pak? 1 kali aja. Layout. Setiap pertanyaan. Kemudian. tampilan. Saya kira untuk quiz ini kita kalau detailnya harus ada daring tersendiri ya biar komplit. Iya, betul. Saya cepetin aja ini supaya Bapak-Ibu tahu dulu bagaimana bentuk kelasnya. Ini nanti ada daring tersendiri Bapak-Ibu siapin aja paket datanya banyak-banyak. Atau nanti saya bikin video tutorial juga. Kalau sempat sih. Oke ya. Simpan dan kembali ke kursus. Nah, sudah ada nih komplit. Bapak satu, ada sumber belajar, ada konfirmasi, ada Bapak. Boleh nggak pak? Ini-ini kita taruh di awal. Boleh-boleh aja untuk pre-test. Tinggal digeser bu kalau mau taruh di awal. Sebelum dia belajar itu, dia pre-test dulu. Boleh aja. Taruh di sini. Taruh di atas. Kemudian untuk belajar Bapak-Ibu dia harus tambahin dulu matusan akses. Untuk belajar Bapak-Ibu, maka grade di kuis bab satu harus lebih besar atau sama dengan berapa persen? Ngeri juga ya. 50 persen misalnya. Kalau nilainya 3 atau nilainya 4 dia boleh boleh belajar modul yang ini. Tapi kalau nilainya di bawah 50 persen itu nggak bisa belajar modulnya. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu Bu Asti. Yang kuis tadi bisa kita tambahkan. Tapi yang pasti dalam setiap bab itu harus ada tiga komponen. Karena guru-guru kan kadang-kadang kreatif aja dia. Di awal boleh aja dia gunakan pre-test untuk membuka wawasan. Kemudian baru dia belajar. misalnya. Terus kalau misalnya di situ ada grade Pak yang menentukan tuntas nggak tuntasnya. Apakah bisa itu diulangi lagi Pak untuk remedialnya? Ya, itu walaupun dia belum nyampe belum nyampe ke ketuntasan Bu dia akan ngulang sendiri. Masih itu aja yang dia jawab. Tinggal Oh, jadi bisa buka sendiri bisa buka ulang dua, tiga kali itu ya? Ya, tinggal periodenya Bu Ibu tentukan. Di timingnya ini. Dia membuka itu apakah hanya satu hari satu kali atau tiap satu jam satu kali atau tiga, dua hari itu satu kali. Kalau dia belum tuntas Ibu tentukan satu jam artinya dia ngerjakan 20 menit. Dia harus selesai setelah dia selesai itu dia harus menunggu satu jam lagi untuk ikut remet lagi tanpa harus kita setting apa-apa. Atau lama juga ya satu jam enak sekali satu hari aja. Satu hari mungkin satu hari dua kali itu bisa Pak? Satu hari dua kali ya di sininya Bu di bagian ininya dua kali nih. Oh gitu Nah nanti dua kali ini mau ngambil jenis tertinggi atau tidak teratakan? Nih Makanya bilang saya kalau kuis mah kita harus ada daring tersendiri ini kompleks Iya Kompleks Oke Ya saya kira itu Bapak Ibu kita sudah punya kelas yang di dalam jadi ini bab satu ini sudah kelihatan di bab dua ya bab dua isinya harus begini lagi strukturnya Bapak Ibu beda konten tapi strukturnya begini harusnya tiga komponen itu harus ada supaya kita dengan anak-anak itu fair gitu ya Iya Nah kalau yang ini tinggal diubah ini course feature jadi ini informasi diubah aja konfigurasi blok course feature ini ini nanti saya hilangkan ini saya hilangkan aja ini saya hilangkan aja Bapak Ibu ini diabeikan aja dulu yang di sebelah sini kalau mau dihilangkan ya tinggal disembunyikan aja nih ada menu yang ini nah ini untuk nyembunyikan-nyembunyikan biar disiswa nggak kebingungan siswanya oke ini juga boleh disembunyikan ya baik saya akan ke admin lagi tadi siapa yang belum ada kota besi ya belum jadi manager ya mana Bapak kota besi tadi iya Pak SMN satu kota besi baru gabung jadi oke ayah coba ke ayah kota besi Pak ya iya siapa nama manajernya nih Telda Puji Sumarto belum ada sekolahnya juga Pak ya mohon maaf Bapak eh sekolahnya belum masuk oh sorry Pak bikin kategori baru ah ini ulang tutorial nih Pak SMN kalau yang admin nggak perlu sih Pak kalau yang tadi nggak perlu tutorial tinggal tonton kembali rekamannya Bajai SMA saya tambahkan generalnya Bapak Elda Pak ya iya Pak iya Pak iya Pak iya iya oke udah refresh aja Pak iya Pak nanti saya lagi ya untuk guru untuk manajer kalau mau ke manajernya itu boleh ke daftar mapel ini nanti tinggal dipilih aja coba coba kota besi itu bisa nggak ya tarik gini kota besi kok nggak mau ya di saya muncul udah ada ya iya saya kira itu Bapak Ibu Bapak Ibu sudah tahu menunya jadi kalau udah login jangan lupa dashboard kemudian kalau udah dapat dashboard jangan lupa masuk ke dalam ke kelasnya kalau kelasnya belum ada ya SMKN 7 belum ada adminnya Pak SMK 7 baik Bu mohon maaf Bu ya saya itu memang kadang-kadang lewat-lewat kerjaannya jadi mohon diingatkan aja SMK 7 ya tapi sudah ada ya nama ininya ya nama sekolahnya sudah ada Pak sudah 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 ada siapa yang jadi manajer Ibu Luhur terserah Pak Ibu Luhur atau saya juga bisa terserah aja boleh siapa lagi Ibu Ibu namanya siapa Bu Meriar ini jadi satu sekolah itu bisa lebih dari satu manajer bisa oke berdua itu aja Pak ya ya gurunya tapi diajak juga Bu jangan berdua aja iya Pak baik Pak Ibu sekali lagi ya untuk untuk aplikasi ini tidak memaksa jadi ini fasilitasi kita gunakan dan kebetulan menggunakannya kita belajarnya itu sama-sama gitu siapa tadi namanya Bu Meri ya Meriar ini Pak oh yaudah silahkan di ini ya dikelola ya untuk kelasnya wali kelas bisa Pak misalkan ada guru terus kita tambahkan wali kelas di seluruh mata pelajaran apa bisa Pak boleh 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 silahkan ditambahkan kata kuncinya tinggal dicari namanya aja ya saya ambil contoh ya untuk menambahkan guru di dalam kelas contoh saja nih SMA 1 Kota Besi belum ada mapel sorry kita ke Muara TW aja SMA 1 Muara TW sama 1 Muara TW kita ambil wah agak saja ada pie nah kita ambil salah satu mapelnya kemudian kalau sudah masuk begini tinggal di bagian gear paling atas tambahkan peserta saya belum masukkan grupnya sih Bapak Ibu jadi enroll user itu ada dua cara jadi kalau dalam halaman ini enroll user boleh pakai nama misalkan Budi ada kan nama Budi disini ada ada Budi ini atau saya juga sudah menambahkan namanya cohort cohort itu adalah kelompok guru dalam satu sekolah yang sudah ada itu adalah ini SMK 7 SMK 1 itu kalau saya klik jadi semua guru di SMK 1 itu masuk sebagai guru di course ini tapi kalau hanya memilih spesifik ke salah satu guru saja kita bisa cari langsung gurunya ini guru bahasa apa nih dari Jepang ya tadi oh pie guru pie-nya siapa di Muara TW ini Pak Agus ya ya Pak Agus tinggal ditambahkan aja Pak Agus aja belum jadi guru disini gimana sih jadi guru jadi guru enroll ya jadi guru sudah ini ada chatting apa yang chattingnya sip saya kira itu Bapak Ibu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Kadmi kita buka sesi diskusi Bu Kadmi silahkan ada Bu Kadmi gak masih gak ada ya gak kelihatan wah sepertinya berarti kita punya moderator cadangan Pak mungkin Bu Evi Bu Evi ada Bu Evi ada Pak ada Bu Kadmi ada Bu Kadmi ada Bu Kadmi saya cukup untuk materinya silahkan kita buka sesi diskusi ya terima kasih Pak kata Bapak tadi sampai kapan aja gitu gak berhenti makanya tadi saya kalau ininya Bu kalau prakteknya saya batasi tapi kalau diskusinya ya boleh-boleh aja gitu tapi Pak saya ngikutinya tadi harus memang perlu seharian ini belajar kalau Pak itu kayaknya ini kalau Mak-Mak ini Pak sambil mikir siang nanti masa apa gitu Makanya Bu ini ada rekamannya Bu ada rekamannya nanti oh iya ada rekaman ya Ibu-Ibu tenang itu banyak Ibu-Ibu yang ketawa-ketawa itu asingkronus 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 jadi kita ini singkronus tapi ada backupnya asingkronus ada backup ya terima kasih ya Pak Aryadi silahkan Bapak Ibu kalau mau bertanya di kolom chatnya itu tadi sih ada beberapa komentar tapi komentar aja ya belum ada yang bertanya kalau ada yang bertanya kalau saya nanya banyak sekali seharian gak habis-habis ini nanya saya tinggal sebentar Bu ya eh Bapak kemana Pak jangan tinggalkan saya sebentar aja sebentar aja oh sebentar aja Bapak waday lah Pak minum ambil kopi ambil kopi oh iya sebentar bagaimana Bapak Ibu pasti yang lancar itu tadi Pak Sahman ini lancar kayaknya sudah bingung juga Mas cepat sekali ya terlalu tapi ya namanya waktunya ya iya betul jadi saya mau ngomong soal Pak Aryadi sebenarnya ada batasnya kita zoom batasnya sampai mana sampai kuotanya habis iya tapi ini tapi sudah lumayan ini sudah sudah bagus lah tinggal kita pelan-pelan nanti iya namanya sudah umur sudah 40 ke atas tuh apa-apa iya betul disuruh ngotak atik laptop ya Bu Asti ya tapi di dapur juga harus di otak atik aduh iya Bu benar sekali bukan hanya di dapur di kamar ada juga yang harus di otak atik nah tuh Pak Sahman nah mulai mulai tuh berbelok-belok aduh bagaimana Bapak Ibu yang lain tuh Pak Bayang ayo berbagi ilmu Pak Bayang Pak Bayang SMA 2 itu SMA 2 Pangkalan pun bunyi SMA 2 Pangkalan pun SMK 3 ada tuh suaranya soalnya wajah senyum-senyum biasanya yang senyum-senyum udah lancar itu saya saya aja sebenarnya baru tahu kemarin jadi baru masuk saya dari di SMA 6 Palangkaraya waktu itu sudah pernah ngasih tahu sih cuma mungkin sekolahnya belum belum mendaptarkan diri mungkin oke I'm coming nah datang lagi Bapak mana wadahnya Pak ini dibikinkan Mbaknya nih bagi-bagi nah kita makannya gimana ya silahkan mungkin ada yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu buka aja micnya kalau mau bertanya langsung untuk aplikasi ini boleh menggunakan secara mandiri tapi ikutin metodenya kita harus ngajukan diri dulu kita yang daftarkan kita yang daftarkan kita yang bikinkan kelasnya udah pakai aja apakah harus ada kepala sekolah gak juga sih kalau memang kepala sekolahnya memang membebaskan pakai apa aja gurunya ya boleh pakai ini kita juga gak mengharuskan pakai ini juga kalau guru-guru kita nah cuman kalau pakai ini mungkin kita akan mendampingi Bapak Ibu kita akan melayani pelayanan ini diprogramkan dan ini kita siapkan memang untuk tahun ajaran baru harapannya Bapak Ibu sudah pakai ini udah pasti udah mahir amin ano Pak Ariyadi boleh nambah sedikit sambil ngisi waktu boleh itu kemarin kan ada questioner dari pusat juga yang pembelajaran daring idealnya seperti apa nah ini makanya saya ikut serius ini karena banyak sekali platform itu yang seperti hasil survei Pak Ariyadi itu kan ada yang Google Form ada Edmodo nah saya kebetulan kalau Edmodo dari tahun 2016 itu sudah ikut itu nah untuk kawan-kawan kita guru ini saya setuju sekali nih dengan ide dari Mas Ariyadi dan timnya ini memfasilitasi menyediakan server untuk L LMS Management System LMS ini ini sudah luar biasa bagusnya nih Mas Ariyadi lanjut dan jangan ragu-ragu nanti mudah-mudahan support dari kita semuanya ini didukung penuh oleh dinas pendidikan Pak Kadis kan support terus itu setiap waktu berkenan memberikan ini memberikan apa opening ceremony dan seterusnya ini kan bukti dukungan beliau ini iya betul ini dengan adanya ini Mas Ariyadi kita para guru ini Alhamdulillah ini dibebaskan dari kebingungan memilih kita milih Edmodo milih Kuiper milih ruang belajar rumah belajar klik sana-sini gak ada habisnya Mas Ariyadi iya jadi akhirnya bingung nah kalau ada seperti ini Alhamdulillah ini nanti diteruskan diteruskan selama masa persiapan ini sebelum tanggal 13 Juli itu Insya Allah kami mudah-mudahan lah semuanya dikaruni kesehatan untuk bisa ikut ini sungguh-sungguh nah nanti guru-guru yang memang agak ini baru bergabung total ya nanti bersama-sama belajar bareng-bareng kita yang cowok aja yang kebetulan ada modal sedikit aja kadang-kadang bingung Mas Ariyadi kayak ini ini bajakah ini baru juga ini tapi ada modal sedikit dulu yang USBK kan seperti ini jadi lumayan lah jadi ini gak usah ragu-ragu saya secara pribadi maupun mewakil SMK 1 Kapuas berbahagia sekali senang sekali dan support full dengan adanya kegiatan ini Mas Ariyadi mudah-mudahan guru yang lain juga begitu nah yang yang utama sekali dilepaskan dari kebingungan memilih beberapa platform yang disediakan yang bukan memberi solusi tapi malah memusingkan kita buka ruang guru disana ada apa bingung ke kuiper apa di dalam kuiper bingung nah kalau begini kan agak terang sementara itu dari saya mudah-mudahan ada tambahan dari kawan lain yang sifatnya support terhadap kegiatan ini Mas Ariyadi baik terima kasih Pak Saman bu bu atau saya langsung ini ya saya juga mau bertanya dari Tani Kam Pak ya ngobrol bebas aja kali ya Pak ya silahkan bebas aja kata Ibu ya nanti halo assalamualaikum Waalaikumsalam Anggi siapa nih silahkan siapa nih Pak siapa Pak Nikon mana Pak orangnya Pak oh iya saya Pak Nikon yang assalamualaikum bukan saya mau bertanya mau bertanya ya jadi seperti ini Pak Ariyadi kalau kami guru-guru kan sedang melakukan kegiatan ini sangat senang kan dengan keadaan kita yang seperti ini Pak jangan senang sama dengan keadaan sekarang Pak iya dapat ilmu baru Pak bapak sukanya dengan virus ya enggak Bu lanjut kembali ke pertanyaan untuk siswa apakah kita memang menggunakan learning di Kalteng itu untuk mengaksesnya atau ada APK dari dinas membuatnya misalnya di playstore ada aplikasi khusus jadi siswa tidak perlu bolak-balik masuk link tinggal membuka di aplikasi tersebut seperti itu Pak Ariyadi biar siswa kita nanti bisa lebih mudah pertanyaan kedua untuk melakukan kegiatan ini kau tanya perlu berapa seperti itu kan kecepatan minimalnya karena di tempat kami kadang FG seperti itu kadang 3G bukan 4G FG sama 3G kalau misalkan ada bitrate yang enak semoga semoga aja pelosok sekolah kami kan di trans ada yang dapat sinyal ada yang tidak seperti itu seperti itu pertanyaannya Pak terima kasih silakan Pak Ariyadi langsung saja Pak oke terima kasih Pak Nikon baik saya terima kasih dengan Pak Sahman juga terima kasih Pak dukungannya Pak jadi memang dari sekian waktu kita 2 bulan ini PJJ saya dan kawan-kawan itu lebih ke porsinya memantau dulu ini gimana sih guru-guru kita ini dia kalau dikasih kebebasan itu apakah dia menganggap itu memang bebas bebas dalam memang sebebas-bebasnya leha-leha gitu ya atau malah bingung memilih atau cuek aja nah ternyata memang beragam sekali dan juga memang kebingungan Pak memang dominan artinya ini mau pakai apa terus kita juga kan ada pelatih rumah belajar nah kami menangkap intinya atau kesimpulannya disitu adalah kita memerlukan pendampingan yang sifatnya itu ada ada unsur kedekatan tapi walaupun secara daring gitu itu kalau mau nanya mau apa tuh wah dia nanya ini nih artinya kita harus dampingi gitu sampai dia gara-gara dia merasa sulit malah tanpa pusing dia tinggalkan itu kan begitu makanya saya bilang menggunakan sistem ini kita harus komitmen gitu ya kita harus komitmen dan kami juga bukan hanya minta komitmen Bapak Ibu kami juga harus ngasih sesuatu yang memang jangan sampai sia-sia komitmen Bapak Ibu itu kan begitu harus ngasih sesuatu yang memang memang ada manfaatnya ada gunanya jangan hanya sekedar ini pakai aja langsung ini kasih modul saya kalau bikin modul Mbak mungkin 2-3 hari selesai saya bikin saya kasih belajar sendiri aja kan kurang ini ya kita kurang kurang interaktif itu tadi ya baik terima kasih Pak Seman untuk supportnya ke kita kemudian untuk Pak Nikon Pak itu kita bisa yang di Android kita tidak ada bikin ini ya bikin apknya apa karena kita anggap web itu lebih simpel sih kita tinggal ketikan alamat kemudian juga dia nggak harus download-download dengan memenuhi memori gitu kan nanti kalau dia download-download apk penuh lagi memorinya nah untuk menyiasatinya kalau dia nggak ketik-ketik alamat saya adalah searching di Google dengan kata kuncinya ini membuat shortcut alamat web di HP nah ini sudah ada nih keluar-keluar seperti ini jadi nanti dia buka aja alamat web di Android-nya itu nanti tinggal bikin home screen-nya dibikin shortcut-nya di home screen Android jadi dia nggak harus ketik alamat dia tinggal klik shortcut-nya itu aja dan mengarah ke alamat learning di SDG saya rasa itu lebih hemat memori daripada harus download-download apk lagi gitu ya jadi tinggal bikin shortcut ini kata kuncinya nih membuat shortcut alamat web di HP nggak dicari malah di Xiaomi malah ada di Xiaomi di PIPO ada lagi nih jadi gitu Pak untuk solusi dari kita kita memang nggak ada rencana bikin sampai ke mobile kita pakai pure web saja kemudian satunya tadi apa itu Pak oh iya kuota minimal ya kuota minimal saya kira paling nggak jaringan 3G sih kalau jaringan 3G kalau kuota itu karena ini asinkronus asinkronus ya bukan asinkronus pasti lebih sedikit bedurit yang kemakan saya kira dalam 5GB, 2GB itu pasti cukup lah masih cukup dia belajar nggak masalah masih kecil aja kecil berbulan itu Pak yang 5GB, 2GB itu perbulan atau perminggu per-persekali beli tergantung dia nggak akses oh iya kalau per-pertemuan itu 5GB itu kalau per-pertemuan nggak juga ya kalau di LMS kan kita kan nggak ngatur sinkronus biar itu kalau kita udah nge-upload bahan kita tinggal info-kan aja anak-anak di WA misalnya silahkan pelajari bahan yang ibu upload di LMS apa sih bedanya kalau kita nge-upload bahan di LMS di WhatsApp atau di per-perkesearan lain kalau di ini kalau di LMS kita bisa mantau ini orang yang udah baca siapa aja orang yang udah login siapa aja jam berapa itu bisa kita cek nah mengapa itu ada lognya log atau jejak di sistem itu itu bisa sampai nanti ke tahun ajaran ke akhir tahun ajaran Bapak Ibu bisa ngerekap aktivitas mereka bisa ngerekap nilai-nilai mereka juga di situ makanya bilang saya darin kita ini nggak cukup 1-2 kali saya malah mikirnya sampai puluhan kali bahkan yang kita bahas hari ini itu bisa kita ulang lagi nanti di kesempatan berikutnya mengapa? karena mungkin ada lagi peserta yang baru kita perlu review ulang lagi makanya kita menggunakan sistemnya seperti ini dan Pak Andis mendukung kebetulan juga ada resource yang dikasih dan kita gunakan Bapak Ibu sekalian saya kira itu Bu Kadmi sekali lagi Bapak Ibu ini tidak kita paksakan apa sih bedanya dari platform yang lain saya kira sama aja cuma ini lebih merdeka yang pertama yang kedua Bapak Ibu akan didampingi menggunakan ini didampingi oleh siapa? didampingi oleh Bapak Ibu semua yang ada di dalam grup seperti di kasamannya kita di dalam grup UNBK itu akhirnya dari awal grup berdiri yang terus menjawab pertanyaan mungkin adalah orang dinas seperti saya ini tapi ketika 2-3 tahun saya sudah jarang menjawab-jawab pertanyaan karena sudah banyak yang tahu di situ jadi ekosistemnya terkipta saya hanya paling menginformasikan hal-hal yang memang belum ada informasi di grup gitu saya kira gitu Bukatmi kalau ini masih ada yang diobrolkan silahkan kita bebas lah obrolnya kalau memang nggak ada kita tutup aja Assalamualaikum Terima kasih Pak Arya Masih ada Masih ada silahkan Assalamualaikum Agus Syarifudin Mas Mahilar Kenapa videonya nggak dihitungin Mas? Anu pakai PC nggak ada kameranya pakai PC oh pakai PC nggak ada kameranya lagi gismin lagi gismin ini silahkan Pak silahkan seumpamanya kita mau ulangan terus kemudian kelas 12 itu pesertanya kita gabungkan kelas 12 terus kemudian kita bikin kuis kita gabungkan sama-sama sekitar 150 user itu secara bersamaan bisa nggak Mas? gimana-gimana nih Mas? kuis kita ulangan kita anggap bikin kuis terus kemudian ulangan terus kemudian kan Pai tadi Mabel Pai kita bikin 150 siswa terus kemudian kita ulangan bareng-bareng mau ulangan mau ulangan atau mau kuis nih? iya kuis kan kuis sama apa itu nanti kan menjawabnya kita kita pakai waktu sepumanya jam sekian sampai jam sekian jadi siswa itu kan otomatis bareng-bareng ngerjakannya dan siswanya itu 150an itu kuat nggak? secara bersamaan bisa sih Pak bisa tapi gini saran saya kalau misalnya Bapak itu ingin kuis jangan waktunya terlalu mepet batasan rentang waktunya contoh ya kuis itu kita set dari hari ini sampai besok bisa menjawab tapi dalam satu kali kesempatan dia menjawab itu dikasih waktu aja satu jam aja tapi boleh mengaksesnya dari ini sampai besok dia boleh mulai malam boleh sore tapi dia punya satu jam aja ketika dia ngerjakan tapi kalau misalkan ingin ulangan secara bersamaan kita ada menyediakan khusus itu untuk ulangan khusus servernya diagendakan aja kapan ulangan semesternya kita kasih aksesnya nanti aplikasinya pakai aplikasi yang kita gunakan di USBK jadi untuk yang ujian itu kita memang sendiri eventnya kalau di LR nya boleh gak ada semacam kuis atau kumpan balik boleh cuman saran saya jangan seperti ujian bikinlah varian jadi dalam pertama aku seminggu nih ya bikin aja satu hari itu dia bisa jawab kuisnya satu kali dalam satu hari nanti di seminggu itu kita udah tahu nih kita udah tahu dia itu berapa kali menjawab eh berapa dalam tiap hari itu dia menjawab gak tiap harinya dan setelah di tujuh hari itu kita bisa lihat ya itu berapa nilainya dari populasi atau atau kapan gitu oh iya oke ya terima kasih mas Ariyadi ya sudah jelas tip ya assalamualaikum kalau mau ujian khusus di request aja seperti suat permohonan yang ada di grup itu loh kalau itu ada oke oke siap siap kemarin itu Pak ini Pak Agus saya informasikan ada 800 login bersamaan di server yang ujian gak masalah kita punya kalah server itu dengan listrik aja iya iya oke assalamualaikum Pak saya mau tanya Pak Ariyadi ibu Rahma iya ibu Rahma gini Pak misalnya kita sudah masukkan video pembelajaran terus anak-anak sudah membuka itu bisa kita men-setnya itu yang tadi kan ada ada batas ada tanpa batas ya Pak saya share screen aja supaya gak bayang-bayang nanti bingung kan kita oke mana tadi oke silahkan Bu ya misalnya kita sudah masukkan video atau modul ya Pak ya terus anak-anak sudah membuka tadi dikatakan ada kalau misalnya kita mau men-set artinya ada batasan waktu dia untuk membuka itu terus dengan yang tidak jadi saya pernah ikut dikret Pak saya itu pada dikret daring ya Pak ya di situ saya membuka ada satu kali sampai akhirnya dia prosesin 100% pas ingin membuka kembali saya gak bisa nah itu 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 gimana Pak maksudnya kalau apakah kita memilihnya lebih baik tanpa batasan artinya anak-anak itu kapanpun mereka mau membuka artinya tetap bisa dibuka modul ataupun video yang ingin kita tampilkan nah itu mungkin itu aja Pak terima kasih Bapak Ibu Guru sebelum saya jawab nih Bapak Ibu Guru paham gak apa menu yang dimaksud oleh Ibu Rahmah ini menu yang mana yang dimaksud lupa kan yang video tadi Pak yang lupa saya ulang ya jadi maksud Ibu yang tadi begini dalam setiap kelas atau dalam setiap bab dalam kelas itu kita wah ini pelajaran siapa oh CMK7 sebentar saya balik lagi nih saya screen lah Bapak Ibu ya biar lebih jelas gitu nah CMK1 kalau gak puas oke ini multimedia nah jadi maksud Ibu tadi begini ini Bahasa Indonesia contohnya Ibu yang ngajar Bahasa Indonesia nah dalam setiap bab ini ada bahan yang di upload begitu Bu Rahmah ya nah bagusnya bahan-bahan ini apakah kita beri pembatasan atau tidak muncul lagi pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu bagaimana yang pembatasan tadi pembatasan itu ada di menu di ubah pengaturan jadi ini dalam setiap bagian-bagian sumber belajar ini selalu ada menu ubahnya Bapak Ibu ini kita ubah mau bagian mana yang diubah kita mau ubah yang bagian modul bab 1 kita ubah pengaturannya kemudian nah pembatasan akses dan activity completion activity completion ini untuk membatasi anak-anak itu belajar ini sampai tanggal berapa boleh dibatasi tanggal berapa anak-anak itu harus sudah komplit belajar modul ini maka kita gunakan activity completion yang ini tanggal 19 Juli kalau ini tidak 100% atau belum 100% juga maka dia tidak bisa lagi mengakses bahan ini bagusnya bagaimana Pak apakah ini diaktifkan tergantung Bu tergantung karakteristik siswa masing-masing karena kan enggak tahu kalau ini misalnya Bapak Ibu ingin mempius mendorong siswanya buat belajar ya ini boleh diberikan pembatasan akses gitu ya boleh diberikan pembatasan akses jadi boleh diberikan pembatasan akses sampai tanggal berapa belajar tapi kalau enggak mau juga enggak masalah dihilangkan centangnya oke jadi untuk activity completion completion ini adalah batas dia boleh komplit belajar pada modul ini sampai tanggal berapa bolehnya kalau enggak diaktifkan enggak masalah kemudian ada lagi yang satunya yang pembatasan akses beda sama activity completion pembatasan akses ini adalah prasyarat dia belajar modul ini harus ada syaratnya dulu supaya orang bisa menggunakan modul ini nah misalnya syaratnya adalah grade dalam kuis gitu ya kuis bab 1 grade-nya itu harus 50% lebih besar dari lebih besar dari 50% atau sama dengan 50% baru boleh dia mengakses modul ini jadi dua menu ini bapak ibu bebas gunakan dalam setiap kelasnya tergantung siswanya di setiap masing-masing kelas jadi enggak bukan saya yang aturkan bagus yang mana tergantung tadi bilang saya tergantung ini karakteristik siswa di masing-masing sekolahnya bagaimana gitu gitu ya jadi saya ulang kalau activity confession itu adalah ke atas bolehnya kita mengakses bahan ajar ini kalau yang pembatasan akses itu adalah prasyarat kita mengakses ini itu apa syaratnya nah kalau ini misalnya syaratnya adalah kita harus jawab kuis dulu baru kita dapat ini bahannya jadi boleh naik tingkat boleh naik tingkat kalau udah kuisnya itu udah terjawab seperti itu Bu Rahma mungkin oke ya terima kasih Pak bebas Bu Ibu bebas menentukan asal siswanya jangan ngamuk-ngamuk aja kalau enggak bisa ngakseskan iya iya terima kasih Pak Ariyadi gimana Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya silahkan masih boleh ya Pak Ariyadi bilang nggak terbatas tadi sampai kapan nggak boleh pergi Pak Ariyadi dari situ silahkan Bapak Ibu kalau masih ada sepi Pak tinggal menunggu video ulang sebentar Pak sedikit Pak melanjutkan Ibu Rahma tadi Pak berarti pembatasan itu kita sendiri yang ngatur terus kalau anak-anak belum juga tuntas itu kita bisa setting ulang lagi ya anak belum tuntas gitu ya iya belum mencapai 50 tadi dia akan ulang terus gitu dia akan ulang terus Bu sampai dia sampai 50 kecuali Ibu hilangkan syaratnya baru dia boleh lewat gitu selama artinya kan Ibu sudah minta sistemnya atur begini nih kamu sistem kamu e-learning minta dong anak saya ini bisa lewat kalau dia udah syaratnya ini ternyata anak Ibu itu nggak memenuhi syarat Ibu juga sudah muyak kan udah aja jadi dicabut ke syaratnya itu syaratnya dicabut ya boleh dia nggak kena syarat lagi tapi itu akan terhadap siswa yang lewat syaratnya yang lainnya udah lewat syaratnya makanya pentingnya RPP dari itu begini tentukan dulu nih Bapak Ibu udah tahu fitur di dalamnya ada menambahkan bahan ajar terus bahan ajar itu bisa kita kita modifikasi perlakuannya gitu ya perlakuannya kita bisa modifikasi bukan hanya sekedar upload jadi kalau ada yang pakai Google Classroom pernah nggak ada ada ya nah Google Classroom itu kalau menurut saya jatuhnya bukan learning management system Bapak Ibu itu jatuhnya lebih kepada learning social network jadi lebih kepada komunitas edukasi untuk belajar tapi untuk mengolah struktur pembelajaran di dalam kelas LMS yang paling pas menurut saya mengapa? karena ada syarat-syarat yang bisa diatur oleh guru masing-masing gitu ya kalau di ini kan ngaput bahan belajar forum nggak ada dia bisa lancar-lancar juga belajarnya gitu ya nah tapi kalau disini insya Allah itu bisa Bapak Ibu kita bisa pelan-pelan belajarnya saya juga lagi belajar dengan Bapak Ibu belajar dengan Bapak Ibu ya sama-sama kita belajar ya oh iya nanti kalau kalau di sekolahnya belum ada yang jadi manager silahkan di posting di grup kita ya ada yang belum masuk grup disini maksud semua kayaknya ya oke informasi Bapak Ibu nanti pendaftaran untuk yang Bajakah ini hari Senin kita buka lagi untuk sekolah yang mungkin masih ada yang mau gitu gitu kemudian yang kedua saya menawarkan kita untuk daring berikutnya itu kapan apakah mau besok apa mau sore ini malam ini atau kapan dan saya minta materinya itu apakah kita yang tentukan atau Bapak Ibu yang request requestnya boleh di grup ya dan saya lihat kami lihat dulu requestnya kalau misalkan enggak runut enggak juga misalkan ada yang request Pak cara bikin quiz ya kita aja belum sampai ke ini ke yang lain-lain gitu ya apakah ada buku video tutorial secara detail semua item-item dalam course content wah kalau nyari sendiri bisa sih Pak kalau menunggu dari kita ya silahkan di ini kan saya kira saya kira kalau menggunakan item dalam course content itu jangan digunakan semua lah gunakan seperlunya aja dulu ya gunakan seperlunya aja dulu nanti kita pelan-pelan kita ini kalau belajar itu kebiasaan ngegas oh gitu ya ngegas terus terus tali gasnya putus akhirnya dorong gitu ya padahal kan pelan-pelan aja pelan-pelan nanti kan baru sampai tengah itu baru kita gas jadi kalau gas duluan tali gas putus di ujungan dorong dorong terus dibaikin lagi tali gasnya ulang lagi deh gasnya gitu terus gitu kan nah sekarang ini kita mau mencoba Bapak Ibu kita mau mencoba menjaga konsistensi kita semua termasuk saya juga nih sampai mana konsistensi saya itu mendampingi Bapak Ibu guru semua dan Bapak Ibu guru semua juga mengawal saya gitu ya untuk mendampingi Bapak Ibu supaya kita sama-sama belajarnya gitu baik silahkan Bukatmi kalau ada yang mau ditanya juga Bukatmi juga boleh nanya nih Bukatmi kayaknya mau nanya tuh sudah tuh kalau saya yang bertanya Bapak harus nyiapin satu buku disitu buat nulis pertanyaan saya waduh banyak juga Bu ya yang banyak-banyak Bu nanti saya datang langsung kalau saya nanya Bapak saya langsung bawa laptopnya aja kehadapan Bapak nah Pak tapi kita social distancing Bu surhat itu namanya Bu tapi Bapak surhat namanya surhat namanya ya Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya silahkan untuk kematian pembelajaran Pak dari pembelajaran itu atau apakah kita harus menghabiskan semua kade yang ada di kurikulum atau kita gimana itu Pak apakah kita harus menghabiskan satu semester itu Pak atau kita pilih yang yang menurut kita apa mendesak untuk diajarkan gitu Pak kalau kita menurutkan edaran itu kan kita gak bisa seperti biasanya gitu ya DRPP itu ya Bu ya saya kira disesuaikan aja Bu nanti kalau saya betul betul tidak tidak harus tuntutan kurikulum Pak baik Bapak Ibu ya mungkin ini Bu Asti kalau dari ini ada contoh MGMP tapi dari Jawa sih mereka ada menyusun khusus untuk pembelajaran masa pandemi gitu jadi yang istilahnya memang benar-benar bisa diajarkan itu dulu yang kita gunakan sampai menunggu keadaan normal mungkin bisa bersama MGMP karena menyusun ya seperti itu jadi kalau seperti yang punya punya Jawa Timur kalau gak salah sudah keluar semacam kayak seliap bu sementara atau RPP yang memang mereka pakai semua gitu semua mapel kimia gitu mungkin Ibu sama MGMP di sana bisa sepakat menyusun hanya untuk masa pandemi ini sampai Mbak Corona-nya nih menghilang nih siapa yang nahan-nahan Mbak Corona gak pergi-pergi Mas Aryati yang nahan Mbak-nya ya terima kasih Bu Kadmi informasinya itu Bu saya kira juga Bu Kadmi kan dia namanya komunitasnya lebih besar yang guru ya saya kira juga bisa diambil itu ininya apa bahan-bahan itu untuk kita semua dan Bapak-Ibu ini saya boleh share screen lagi kalau Bapak-Ibu lihat di repositori Camp Digboot ini alamatnya ya kelihatan Bapak-Ibu belum belum nah ini repositori Camp Digboot disini kita bisa lihat di bagian browse browse by years eh by subject aja ya eh by years by tahun 2020 disini ini ada saya lihat nih pengalaman baik mengajar dari rumah di masa pandemi guru mata pelajaran IPA pengalaman baik mengajar dari rumah masa pandemi guru mata pelajaran bahasa Indonesia Bapak-Ibu ini nanti akan coba kami ajukan format yang ini akan menjadi format pelaporan Bapak-Ibu untuk pembelajaran jarak jauh nah contohnya ini seperti ini ini dibikin oleh GTK saya ambil dari repositori saya ambil contoh guru IPA ya saya coba download ininya eh buka contohnya pengalaman baik jadi dia ini mengumpulkan eh laporan-laporan dari guru-guru contoh saja ini praktek baik yang ngajar ini ngajar disini strukturnya selalu sama deskripsi layanan pelajaran di rumah jadi dia berbicara apa aja terus jadwalnya bagaimana setelah deskripsi nah dia share dia menggunakan apa sih Edmodo Edmodo ya nah Bapak Ibu tinggal di share menggunakan apa dalam pembelajaran PJJ apakah menggunakan Edmodo menggunakan dari si bajak tadi atau LMS mandiri di sekolahnya itu bisa ini adalah bagian ini ya deskripsinya kemudian dia juga membahas nah ini aktivitas feedback siswa dekat WA di screenshot kendala yang dihadapi diceritakan jadi strukturnya itu tiga deskripsi PJJ apa yang dilakukan selama pembelajaran di rumah itu diceritakan dalam bentuk deskripsi seperti ini panjang sekali orangnya ngarang ini tapi dengan lampiran terus kendalanya apa terus dari kendala ini ada gak pemecahan masalahnya dari Bapak Ibu semua kalau ada sudah selesai laporannya tiga format itu aja nah yang ketiga yang keempat hasil yang dicapai hasil yang dicapai adalah ini hasilnya feedback tadi jadi bahan kemudian prosesnya bagaimana dan feedback nah ini beda lagi nih guru yang ini cuman tetap ininya strukturnya mungkin nanti kita akan mengadopsi ini Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu bisa di bagian repository yang dikut ini sambil baca-baca karena ini saya kira singkat juga apa sumber belajar yang Bapak Ibu gunakan aplikasinya bagaimana prosesnya dan bagaimana feedback yang terjadi terus ceritakan kendalanya apa yang Bapak Ibu atasi dikendala itu dan selesai raporannya jadi seperti itu bentuknya saya lihat silahkan cari dari repository dikutnya ini di bagian bros ke Bapak Ibu nah itu tambahan aja ya Bapak Ibu ya tambahan sepatutnya Bapak Ibu mau baca-baca kebetulan bros bros apalagi tadi Pak Ieri bros by years by subjek by years aja nanti langsung aplikasi 2020 oh iya jadi nantinya semua yang ikut ini harus melapor seperti itu tadi ya Pak Ia harapannya ya semua yang ikut semua guru kita di Kalteng ini yang mau ikut ini atau mau aplikasi lain itu paling nggak dilaporan ke kepala sekolah PJJ-nya bagaimana artinya kita kalau yang hanya ikut yang ini yang nggak adil nanti yang lain yang nggak ikut dia nggak bikin dong jadi maksudnya semua guru yang melakukan PJJ dalam jaringan atau PJJ luar jaringan naporkan aktivitasnya bagaimana jadi apa aja yang dikerjakan apa akan menggunakan learning yang ini tadi nah kebetulan yang kita gunakan sekarang ini adalah mungkin bukan hal baru tapi ada seplemen tambahan seplemen tambahannya apa kita bisa ngobrol seperti ini Bapak Ibu kita bisa tahu kendalanya apa terus di bagian menu mana yang kita tidak mengerti kemudian Bapak Ibu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan itu yang paling penting adalah arsif contoh kalau saya tidak live YouTube di video kita ini kita tidak punya arsif siapa yang bisa merekam kebicaraan saya dari awal sampai akhir ini dalam kepala kita kan nggak ada yang bisa ingat semua makanya saya live YouTube nanti kalau sudah selesai live YouTube-nya saya baru bagikan ke Bapak Ibu live YouTube-nya saya set privat sekarang nanti baru saya publikan gitu nah itu kira-kira ini baru wacana ya untuk pelaporan itu jadi guru melapor ke kepala sekolah kepala sekolah itu merekap melaporkan ke dinas begitu mungkin skemanya berbentuk arsif seperti yang contoh-contoh itu Pak bisa jadi sebagai lampirannya sebagai screenshotnya oke Bapak Ibu ini saya kirim ini ya link absent di chat nanti aja absentnya kalau udah selesai bisa oke silahkan nih kalau ada yang mau ngobrol Bapak Ibu kalau kita ide-ide itu kalau ngobrolnya itu produktif pasti ada ide-ide yang keluar sebenarnya iya gimana Bapak Ibu masih ada yang mau ditanya mumpung Pak Aryadi ini belum pergi saya ada daring di bawah sih Bu cuman urusannya urusan DAK saya nggak terlalu bersedara urusan DAK jadi saya baik saya ngurusin pembelajaran gimana Bapak Ibu apakah sudah cukup untuk hari ini cukup tadi kita mau ketemuannya lagi hari apa ya Pak hari Senin ya oh iya besok gimana hari Jumat kota masih kuat gak kota oh atau oh lihat di lihat di grup aja ya cat di grup ya iya di info kan di grup aja Bu kira-kira nih di grup aja Pak Aryadi kira-kira nih ya dari hari ini Bapak Ibu apa yang harus kita review apa yang harus kita ulang materinya kita kuatkan tadi kan saya udah nyampaikan cara login saya coba checklist dulu ya cara login Bapak Ibu masih banyak yang bingung gak enggak kalau login Pak login gak ketika sudah masuk bingung gak harus ngapain pertama tadi langsung di apa itu ya dashboard ya mata pelajaran dashboard oke apa aktivitasnya aktivitas berarti saya gak perlu ngulang di bagian itu maksud saya nanti gak ada lagi ulangan gila sepertinya mungkin di bagian yang masukkan materi-materi itu yang ada videonya itu link-link itu masukkan link itu oke berarti besok kita buat besok ya kapan nanya Bapak Ibu sepakati materi selanjutnya adalah kita akan belajar mengelola kelas gitu ya ya betul bisa siap mengelola kelas karena pengelola kelasnya itu bagian apanya mengelola kelas ini banyak Bapak Ibu ada bagian sumber ada bagian sumber belajar ada mengelola kelas itu yang menguploadkan siswa-siswanya mengundang guru oh yang bagian mananya bagian mengelengkapi bahan ajar atau yang mana melengkapi bahan ajar aja kalau saya baru kita ngundang guru terakhir aja ngundang guru nambah siswanya Pak nambah siswa kemudian nambah siswa nambah siswa itu kalau saya request untuk gurunya Pak Bu soalnya kalau saya request untuk yang ngundang gurunya juga karena memang yang kita siapkan pertama kan kesiapan gurunya dulu meskipun kita harus tahu persis juga bagaimana upload materi-materi karena yang kita siapkan kan manajemen untuk basicly sekolahnya dulu ya Pak kira-kira lebih ke administrasi ya Pak Epita ya berarti kelas sama guru berarti Pak setuju itu Pak saya Pak kelas sama guru berarti kelas dulu baru guru besoknya baru siswa kita harus menyampaikan ke Bapak Ibu guru bagaimana menggunakan LSM dan kita harus mempersiapkan itu tadi manajemen di sekolahnya dulu jadi kita harus tahu bagaimana menjadikan klasifikasi kelas dan guru mengundang gurunya kalau saya sih mungkin mungkin saya sendiri membutuhkan itu sepertinya kalau memang begini saya bagi aja ya nanti kita bagi mengelola kelas jadi nanti namanya itu PJJ Daring Series 3 mengelola kelas alangkapi bahan ajar nah nanti itu dulu nanti PJJ Daring Series 4 mengelola kelas mengelola kelas mengundang guru dan siswa berpartisipasi aktif di dalam kelas dibagi gitu biar agak ini biar gak pusingin pahalnya nanti kira-kira seperti itu nah nanti baru ada lagi mengelola kelas menggunakan quiz gitu mengirim ini misalnya jadi mengupload bahan ajar ini aja masih banyak bagiannya Bapak Ibu ada mengupload bahan ajar nanti cara mengirim tugas gitu ada juga kemudian apalagi sih cara mengirim tugas kemudian forum dan lain-lain oke Bapak Ibu saya kira kita tetap di bagian guru berarti ya nanti yang bagian manager managerial itu tugasnya itu-itu aja sih menambah kelas kalau belum ada kelasnya gurunya ditambahkan sendiri gitu ya gitu nanti untuk siswa ada sendiri siswa nanti guru-guru itu udah bisa nambahkan siswanya baik secara enroll manual atau mengimport data menggunakan CSP juga bisa ini ada kelasnya sendiri baik saya catat dulu Bapak Ibu materinya sudah dapat gambarannya jadi materinya adalah manajemen kelas gitu ya sekarang waktunya kapan di WA aja ya ya di WA aja di grup aja Pak oke siap mungkin Bapak disana kapan itu yang jelas dulu itu kalau daring itu hari ini nggak ada daring saya cuma hari Sabtu aja saya kosong juga sih kosong paling kalau misalkan nggak ada kalau kita sepakat ini Bapak Jumat istirahat dulu aja usul usul Jumat istirahat dulu Sabtu lah Sabtu saya ada daring jam 1 Pak saya ikut daring Kapuas itu loh yang PGRI itu saya juga ikut saya mau ikut belajar sama orang Kapuas sore berarti sore saya ada daring dengan Universitas PGRI Pak saya diminta kebanyakan daring makanya mengikuti Pak Aryadi kalau Sabtu itu yang mungkin yang cool gitu ya jadi gini saya itu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat itu sebenarnya nggak ada jadwal daring secara terjadwal nggak ada jadi kita jadwalkan tiap hari selama paket data Bapak Ibu kuat ataupun kalau yang di rumahnya ada WAV nggak nggak salah ya takutnya ini kalau yang pakai paket data ini dia Pak nggak sanggup mungkin dimulai dari Bapak dulu jadwal waktu luangnya Bapak berapa jam jadi kita nanti di grup di grup ya makasih Bapak Ibu kira-kira begitu halo Assalamualaikum Sekretari Jen usul usul silahkan Pak Durin oh Pak Durin ya Agus Harifudin SMA Satu Marat oh Pak Agus Mungkin kita masukkan guru dulu baru itu masukkan kelas siswa baru nanti ke kelas kalau nya mungkin guru-guru ini nanti belum masuk bisa login terus kemudian masukkan kelas nanti memasukkan modul segala anu itu nanti juga bingung kalau nya langsung ke situ mas baik Pak Ustadz Agus siap Pak Agus tadi yang ngomong ya iya iya mas oh iya baik mana cari-cari oh iya 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 Pak Agus Harifudin gak ada kameranya Bu tapi tapi ada cewek itu Pak jadi kalau mengupload menambahkan guru dan siswa kita perlu satu kali daring aja cukup ya itu mungkin guru dengan siswa dulu baru itu nanti sudah tersusun baru nanti ke memasukkan modul segala kita ke kelasnya jadi kayak gitu kan jadi guru mungkin paham gitu Pak ya nah ini malam aja yuk maksud Bapak nih nanti sekalian nih gurunya ikut dulu ya gurunya ikut dulu di grup ini jadi biar paham juga gitu mungkin gak masuk gurunya di dalam kelas learning tadi Bu maksud Bapak ya di dalam kelasnya masuk disini juga maunya harusnya ikut masuk juga jadi sama-sama paham semua banyak sekali mungkin kita sebisa sebagai pioner Pak Aryadi minta tolong dimaksudnya itu tadi betul kata Bapak tadi dari dimulai dengan kita bagaimana mengundang gurunya dulu jadi bagaimana kita nanti bisa share untuk memahamkan gurunya dulu tentang LMS ini kemudian nanti baru ke bagaimana guru mengelola kelas di dalam LMS ini itu mungkin Pak ya baik bisa Bu bisa tapi nanti sebenarnya ya ini sebenarnya ya kalau di siswa itu kita atau di guru ada istilahnya guru kita upload guru kemudian kita membagi grup-guru jadi ada grup-grup itu ada grup-grup guru-guru bisa dibikin kalau mau nyampe ke sana tapi nanti kita pikirkan saya kira juga kalau misalkan guru-guru ini mau didaptakan juga bagus saya terima dulu soalnya Pak Agus nanti mungkin kita guru dan siswa atau kemantari juga atau kemantari dulu kita sesuaikan nah nanti saya minta konfirmasi di dalam grup WA kita itu mana aja guru yang belum bisa login terutama yang itu dulu jangan sampai orang yang dalam grup lucu lucu jadinya ya karena saya Bapak Ibu setiap tahun apa aja LMS yang kita pakai penyakitnya selalu sama konsistensi jadi kadang-kadang ditinggal kemana-mana jadi ini mumpung ini ya mumpung lagi karena ini lagi pandemi ya kita harus gunakan secara semaksimal mungkin ada yang chatting malam aja yuk belajarnya kalau saya kalau malam oke-oke aja Bapak Ibu kalau malam sih oke-oke tinggal disesuaikan nanti di grup oke ada lagi ya gimana Bapak Iangun sudah cukup dulu ya hari ini ya lagi siapa sih materi dari LMS Hummel itu bisa di download gak Pak oh itu bukan hanya bisa di download Bu itu bisa kita pindahkan semuanya langsung ke dalam e-learning ini satu platform dia oh gitu tapi kok dibuka gak bisa ya Pak ya yang mana punya moro teweh ya 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 nanti saya coba cek ya kayaknya ada kerusakan ledeng disitu air ledengnya rusak oh gitu ya oke cukup cukup Mas Arhadi ada lagi ada yang belum masak nih kayaknya nih masih ada lagi udah siang udah siang ibu-ibunya pada masak Pak itu bu Katmi udah jam cari suaminya nanti Ibu iya masakan mana katanya gimana Bapak Ibu hari ini cukup dulu ya iya cukup dulu sudah bu Katmi terima kasih terima kasih Pak Sahman sampai bertemu di grup kita nanti cat-catan disitu amin saling berbagi ya terima kasih Pak Ibu semuanya wajahnya ada tapi suaranya gak ada banyak ya 60 itu hemat kuota dia emang hemat kuotanya nanti kita tonton ulang nanti Pak Ariyadi membagi Youtubenya baik terima kasih banyak Pak Ariyadi ya ilmunya oh ya subscribe dan like dan share terima kasih banyak Pak Ariyadi ilmunya ya hari ini sama Ibu iya terima kasih terima kasih Bapak Ibu hari ini kita cukupkan sampai disini dulu pertemuan kita dadah saya mau moto tapi saya gak bisa laptop saya gak mendukung ini sepertinya mana Pak Ariyadi yang untuk foto ya kalau foto itu semua videonya hidupin dulu kecuali yang gak ada kamera ya kecuali yang gak ada kamera gak usah hidupin dulu videonya ya hidupin dulu video nanti saya untuk untuk arsip Pak akan nanti melapor ya tolong ini aja apa ya biar bagus gitu mana ini mana burunya tadi ada di Ipodi 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 mana Ipodi Pak Elda Pak Elda hidupin videonya Pak Elda ya waduh Siti Nur ASEAN burunya jangan pergi dulu burunya burunya sambil masak woy Pak During tadi di kantor nih Pak During lagi yang mau berfoto mana dia Pak Amkan Pak Amkan Oppo A9 ini siapa lagi Asunardi Mas Mayang foto malu mas ini untuk lembaran pertama di laporan untuk Pak Ariyadi nanti kan iya lampiran halaman pertama iya juga ya iya Pak bukti Pak ini Pak Pak Duringnya lagi ibu Meri ya mau aja lah oke baik Bapak Ibu terakhir pesan dari saya tolong apa yang kita lakukan ini disebarkan infonya gitu secara positif masalah mereka mau bergabung atau tidak yang belum bergabung itu biarkan merdeka memilih tapi paling tidak di infokan kita ada aktivitas ini gitu ya artinya pihak dinas ataupun pihak yang terakhir itu tidak tinggal diam ada upaya-upaya yang dilakukan iya mantap iya bu Kadmi dan bu Evita mungkin gemar nanti kita aktifkan lagi entah bagaimana ini saya juga belum tahu saya coba aktifkan lagi nanti di gemar yang berikutnya iya Pak siap Pak iya kami tunggu Pak ya tunggu aja dulu ya setia menanti pokoknya iya sudah terima kasih Ibu Bapak Ibu saya cukupkan sampai disini terima kasih saya kembalikan setepunnya ke Bukatmi Bukatmi aja yang tutup biar Pak Kadis yang buka Bukatmi yang tutup ayo Ibu tadi Bapak yang membuka ya sempat bermasalah iya terima kasih sekali lagi terima kasih Pak Ariyadi ilmunya sangat bermanfaat Bapak Ibu dari seluruh penjuru Kalimantan Tengah nah sisa lima-lima orang kita terima kasih banyak untuk waktunya semoga kita tetap sehat bertemu kembali dalam zoom yang keberikutnya tetap jaga eh pelangkaraya belum PSBB ya Pak tetap patuh dan tat pada protokol kesehatan semoga pandeminya segera berlalu itu doa saya agar semuanya segera berjalan dengan normal kita sehat semua terima kasih selamat apa Pak selamat siang oh jam 11 sudah selas lewat selamat siang salam sejahtera salam semangat salam motivasi salam sehat untuk kita semua bye-bye dadah dadah Bu Epit salam untuk kesemadu panggilan Bun terima kasih salam untuk Muara Tewe iya Ibu ya salam untuk Pak Puas ya terima kasih salam Mbak Dureng dicari tadi Pak Dureng dicari hilangin Bapak nggak dapat foto di foto ulang bu Katmi nggak bisa lagi Pak rusak kalau udah terlalu datang fotonya kabur Bu ya